Wiro Sableng 077, Kepala Iblis Nihiganda Suri Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Kepala Iblis Nihiganda Suri Satu penunggang kuda berpakaian putih memacu tunggangannya secepat setan berkelebat Menembus kegelapan malam dalam cuaca buruk di penghujung bulan ke-11 Terpaan angin kencang dari depan membuat rambutnya yang gondrong melambai dras ke belakang Di puncak sebuah bukit kecil kuda coklat mandi keringat itu berhenti berlari lalu meringkik keras tak mau maju lagi walau selangkah pun MMMM, penunggangnya bergumam lalu mengusap leher bintang itu berulang-ulang Perasaan binatang ini tajam sekali, katanya dalam hati Dia terus mengusap leher kuda lalu berkata Tenang kudaku, tenang, tak ada yang perlu ditakutkan Kau dan aku membawa tugas agung Menyelamatkan nyawa seorang pangeran Gusti Allah pasti menolong kita orang di atas kuda memandang ke bawah bukit Di sebuah pedataran di bawah sana, samar-samar dalam kegelapan malam kelihatan sebuah bangunan yang atapnya bertingkat 2 Nyala lampu minyak di langkah depan dari kejauhan terlihat seperti titik merah Angin bertiup kencang di puncak bukit Hujan rintik-kerintik mulai turun Kita harus melanjutkan perjalanan kudaku Kau sudah siap si penunggang kuda bicara lagi Tangan kanannya terus mengusap leher kuda Binatang ini angkat kaki kirinya Ekornya dikibaskan berulang kali Dari mulut dan hidungnya terdengar dengusan halus Kita berangkat sekarang kata si penunggang kuda lalu menepuk pinggul binatang itu dengan keras Kuda coklat meringkik satu kali lalu seperti anak panah lepas dari busurnya binatang ini melesat menuruni bukit Kurang dari sepeminuman teh kuda dan penunggangnya akhirnya sampai di depan rumah besar yang sebelumnya terlihat dari atas bukit Selain besar rumah itu ternyata dikelilingi oleh tembok tinggi berbentuk benteng Dikawal oleh belasan penjaga bersenjata pedang dan tombak serta membawa tameng Begitu kuda dan penunggangnya muncul di pintu gerbang rumah besar Enam pengawal segera menyongsong Empat menutup jalan masuk dan dua orang mendatangi tamu tak dikenal itu dengan tombak terhunus Enam pasang meds memandang tak berkesip penuh curiga Anak muda, siapa kau? Ini kawasan terlarang Tidak satu orang pun boleh berada di tempat ini Satu dari dua pengawal yang memegang tombak bertanya Suaranya garang Namaku Iro Sableng Seseorang mengutusku untuk menemui pangeran Sampurno Jawab orang di atas kuda Sableng, pengawal satunya berucap Kau tahu kalau Sableng itu artinya gendeng sama dengan ngeloh alias gila pemuda di atas kuda Menyeringai, garuk-garuk kepala lalu mengangguk Kalau sudah tahu lekas kau angkat kaki dari tempat ini Di sini bukan tematnya orang-orang gila Keluyuran namaku memang begitu Tapi aku belum gila Mungkin baru setengah gila teriak pengawal dekat pintu masuk Tiga kawan di sebelahnya tertawa gelak-gelak Dengar aku tidak main-main Aku harus menemui pangeran Sampurno, kata Iroh Kurang ajar Dasar gila disuruh pergi malah bandel aku mau tahu apa keperluanmu menemui pangeran malam-malam buta begini Kulihat kau orang asing Bagaimana bisa tahu kalau ini tempat kediaman pangeran Sampurno Pengawal satunya bertanya Dari mana aku tahu ini rumahnya pangeran Sampurno Buat apa dipersoalkan Yang penting lekas kalian bangunkan pangeran Aku harus menemuinya untuk memberitahu kalau nyawanya terancam-terancam Nyawa pangeran Sampurno terancam Kawan-kawan kalian dengar ucapan pemuda Sinting ini Enam pengawal di pintu gerbang itu lalu tertawa mengejek Salah seorang dari mereka berkata di sini ada puluhan pengawal Jangankan manusia, angin sekalipun tak bisa tembus aku tidak main-main Aku juga tidak mentak si pengawal Kawan di sebelahnya rupanya sudah tidak sabar Dia maju mendekat Hanya ada satu kera mengusir orang gila ini Lalu tombak di tangannya diayunkan untuk menggebok kepala penunggang kuda Tapi dia jadi terperangah ketika dengan kecepatan luar biasa Si penunggang kuda menarik dan merampas tombaknya Lima kawannya tak kalah kaget Salah seorang dari mereka melompat dan langsung saja tusukan tombaknya ke perut kuda Melihat hal ini tentu saja Wiro tidak tinggal diam Tombak rampasannya diayunkan ke bawah memukul tombak si pengawal Teranggok Tombak di tangan pengawal itu terlepas mental dalam keadaan patah dua Selagi dia kaget dan marah ujung tumpul tombak di tanah Wiro sudah menempel di keningnya Sekali Wiro mendorong, pengawal itu terjejar keras dan jatuh terjengkang di tanah Lima kawannya berteriak marah Serta merta mereka menyerbu Tiga dengan tombak, dua dengan pedang Tapi serentak kelimanya berseru kaget Orang yang hendak mereka serang tidak kelihatan lagi di atas punggung kuda Hai, pemuda itu lenyap jangan-jangan dia mahluk jejadian Setan astaga Lihat teriak salah seorang pengawal tiba-tiba Pemuda edan itu ada di sana empat pengawal cepat menoleh ke arah yang ditunjuk Ternyata saat itu pemuda berpakaian putih berambut gondrong tengah melangkah cepat menaiki tangga bangunan Lima pengawal serta merta mengejar Mereka berhasil menghadang Wiro di anak tangga teratas Tanpa banyak bicara lagi kelimanya terus saja menyerang Maka di malam buta itu terdengar suara riuh dan terangan senjata saling beradu Dua jurus berlalu dengan cepat Lima pengawal berkaparan di sekitar tangga Dua mengerang karena kepalanya benjut dihantam tombak lawan Satu terbungkuk-bungkuk kesakitan akibat sodokan ujung tombak di perutnya Pengawal keempat terjengkang di tangga sambil lurut-turut badanya yang kena tendangan Lalu pengawal kelima pegangi hidungnya yang mengucurkan darah Untung saja hidungnya tidak remuk dihantam tombak Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada suara menegur disertai berkelebat satu bayangan Anak-anak, ada apa di sini tanda seru Wiro berpaling Tak jauh di ujung tangga tegak seorang kakek berbaju dan bercelana hitam Dia menyandang sehelai kain sarung Pandangan matanya tajam ke arah Wiro Tak satu pun dari pengawal sanggup bersuara berikan jawaban Orang tua itu kembali menatap Wiro yang saat itu tengah berkata sendiri dalam hati Orang tua jelek ini pasti bukan Pangeran Sampurno Jika dia memanggil para pengawal dengan sebutan anak-anak berarti dia punya kedudukan tinggi di tempat ini Maka murid yang Sinto gendeng cepat berkata Aku datang untuk menemui Pangeran Sampurno Enam pengawal itu malah menganggap aku pemuda gila Mereka bukan saja mengusir tapi juga menyerangku Lalu kau menghajar mereka terpaksa karena aku tentu saja tak mau digebuk Katakan siapa dirimu dan ada keperluan apa hendak menemui Pangeran Sampurno Melihat pada keadaan dirimu kau bukan utusan dari Kota Raja Bukan pula seorang prajurit, namaku Wiro Sableng Aku kesini memang bukan diutus penguasa di Kota Raja Aku juga bukan seorang prajurit Aku diutus oleh seseorang, siapa memotong orang tua berselempang kain sarung Maaf, aku tak dapat mengatakan pada siapapun kecuali Pangeran, pemuda dan kurang ajar Pada pimpinan kami pun kau berani menghina Teriak pengawal yang terkapar di tangga Ah, rupanya aku berhadapan dengan pimpinan pengawal di empat ini kata Wiro Dia menjura pada orang tua di hadapannya lalu berkata Ku harap kau bisa berlaku lebih bijaksana Aku datang untuk memberitahu bahwa keselamatan Pangeran Sampurno terancam Ada yang ingin membunuhnya orang tua di hadapan Wiro tersenyum Dia berkata nama Kuki Ageng Bantoro Aku sudah menjadi pengawal Pangeran Sampurno sejak beliau masih bayi Selama itu aku tahu betul tak ada satu mahluk pun yang akan tega menyakitinya Apalagi membunuhnya Beliau tidak pernah punya musuh Jadi ceritamu bahwa ada seseorang yang mengutus untuk memberitahu bahwa keselamatan Pangeran terancam Ada yang ingin membunuh beliau Itu adalah umong kosong belaka Bukan mustahil kau sendiri punya maksud jahat Buktinya enam anak buahku kau buat babak belur Aku menyesalkan kejadian itu tapi bukan aku punya mau Mereka minta sendiri jawab Puliro Sekarang apakah kau tetap tidak mengizinkan aku menemui Pangeran Aku harap kau mau membantu menjagakan Pangeran dari tidurnya Waktu untuk mencari selamat sempit sekali Malaikat maut bisa datang lebih dulu daripada pertolongan Orang tua bernama KIA Geng Bantoro tersenyum sinis Soal keselamatan Pangeran serahkan saja pada kami Salah seorang anak buahmu pun tadi juga bicara takabur seperti itu Kata Naya Jangankan manusia Angin pun tidak bisa tembus Kau saksikan sendiri kenyataan kini Mereka berkaparan di sana sini Anak muda Kata KIA Geng Bantoro pula Aku maklum kau punya ilmu Tapi kalau dengan sedikit ilmu saja kau sudah bicara dan bertindak pongah Berarti kau tidak lebih baik dari anak-anak buahku Dan saat ini coba kau memandang berkeliling Lihat apa yang ada di sekitarmu Wiro agak heran mendengar ucapan terakhir orang tua itu Perlahan-lahan dia memandang berkeliling Kagetlah murid sento gendeng ini ternata tempat itu telah dikurung oleh lebih dari 20 prajurit bersenjata lengkap 10 Di antaranya memegang busur dan anak panah diarahkan tepat-tepat pada dirinya Pendekar 212 garuk-garuk kepala dia berpaling pada KIA Geng Bantoro Jika kau dan orang-orangmu mau membunuhku Kelihatannya memang mudah saja Tapi apakah itu akan menolong menyelamatkan pangeran Sampurno KIA Geng Bantoro Kembali sunggingkan senyum sinis Saat ini yang ingin ku katakan padamu Apakah kau mau menyerah secara baik-baik Atau ingin mati terkutung-kutung dunia ini memang aneh Menyahuti pendekar 212 Maksud baik mau menolong malah diterima salah Kalau memang sulit berbuat kebajikan Biar aku pergi saja Kuharap kau tidak menyesal Orang tua Wiro putar tubuhnya untuk menurni tangga Tetap di tempatmu bentaki KIA Geng Bantoro 10 prajurit pemegang busur merentangkan anak panah Siap untuk dilepas Kau telah mencederai 6 pengawal pangeran Apa kau kira bisa pergi Seenaknya Wiro cuma menyeringai Aku datang dengan tujuan baik dan pergi juga dengan maksud baik Kalau kalian keliwat memaksa Jangan salahkan diriku baru saja Wiro berkata begitu KIA Geng Bantoro jentikan terunjuk dan ibu jari tangan kanannya Kelak Sepuluh busur bergerak Sepuluh anak panah melesat Sasaran tertuju ke satu arah Kepala dan badan pendekar 212 Wiro sableng Dua secepat kilat pendekar 212 Jatuhkan diri ke tangga lalu reguling ke bawah KIA Geng Bantoro berseru kaget karena baru menyadari PAA yang bakal terjadi Dia cepat menyambar sebatang tombak dari seorang pengawal yang ada di dekatnya lalu melompat ke depan sambil babatkan tombak dalam gerakan setengah lingkaran Terdengar suara berdenterangan berulang kali ketika tombak menghantam anak-anak panah yang melesat di udara Namun tak semua anak panah bisa diruntuhkan oleh si orang tua Empat di antaranya terus melesat menyambar Inilah sebenarnya yang dikhawatirkan KIA Geng Bantoro Empat anak panah yang lolos itu menancap di tubuh empat orang anak buahnya yang tidak keburu mengelak karena tidak menduga dan masih berada dalam keadaan terkesiap Keempatnya langsung rubuh KIA Geng Bantoro berteriak marah dengan tombak masih di tangan dan menyerbu pendekar 212 Wiro sableng tepat pada saat pemuda ini baru saja berusaha bangkit Uut! Ujung runcing tongkat menyambar seujung jari di depan mata murid sento gendeng Jantungnya serasa tanggal Cepat dia jatuhkan diri lagi begitu dilihatnya KIA Geng Bantoro memburu Kali ini si orang tua kirimkan tusukan dras ke arah kepala Wiro Muut! Kelaap! Terlambat saja Wiro menjatuhkan diri pasti tembus batok kepalanya Tombak di tangan KIA Geng Bantoro menancap di tanah sampai sepertiga panjang Gila maki Wiro! Kakinya dikibaskan coba menendang tulang kering lawan Dengan sigap KIA Geng Bantoro melompat sampai setengah tombak lalu dari atas kembali dia tusukan senjatanya Kali ini Wiro bergerak lebih cepat Tangan kiri berkelebat menepis bagian bawah matel tombak Bersamaan dengan itu dia bangkit dan membuat lompatan pendek sambil hantamkan tangan kanannya ke atas Inilah jurus yang disebut membuka jendela memanah matahari KIA Geng Bantoro merasakan kepalanya seperti copot ketika tekukan telapak tangan Wiro Sableng menghantam dagunya dengan keras Pukulan ini bukan saja membuat tulang dagunya retak dan rahangnya tergeser Tetapi juga secara tidak sengaja membuat dia menggigit lidahnya senidir hingga ujungnya hampir putus dan darah mengucur Orang tua ini meraung kesakitan Tapi karena lidahnya luka parah suaranya terdengar aneh menggidikan di malam buta Sesaat seluruh anak buah KIA Geng Bantoro yang ada di tempat itu terkesiap tak percaya Belum pernah mereka melihat pimpinan mereka direbohkan lawan seperti itu Apalagi lawan seorang pemuda tak dikenal pula Begitu sadar apa yang terjadi lebih selusin senjata di antara mereka tiba-tiba menyerbu sambil berteriak beringas Mendadak pintu depan bangunan besar terbuka Sinar terang merambas keluar halaman Sesaat kemudian seorang lelaki paruh baya mengenakan baju putih lengan panjang dan sehelai kain sarung Serta bersandal kulit keluar diiringi seorang pelayan membawa lampu minyak besar Ada kejadian apa di sini Orang ini menegur seraya memandang berkeliling Dia hendak berucap kembali akan tetapi mulutnya serta merta terkancing ketika melihat setian banyak prajurit pengawal bergeletakan di sekitar tangga dan halaman rumah besar Salah satu di antara mereka adalah KIA Geng Bantoro yang mengerang sambil menutupkan kedua tangannya ke mulut yang mengucurkan darah Karena tak ada yang berani menjawab Wiro pergunakan kesempatan untuk maju ke hadapan orang gitu Apakah saya berhadapak dengan Pangeran Sampurno Wiro ajukan pertanyaan Aku memang orang yang kau sebutkan itu anak muda Aku tak kenal kau dan tak pernah melihat sebelumnya Apakah kau yang telah menimbulkan malapetaka di tempat ini saya mohon dimaafkan Saya tidak bermaksud mencelakai siapapun Tapi mereka menyerang, mengeroyok bahkan bermaksud membunuh saya Wiro coba menerangkan Para pengawal di sini terlatih dengan baik dan punya kepatuhan tinggi Jika mereka tidak punya alasan mana mungkin hendak mencelakai dirimu Kau pemuda asing, datang dan muncul malam buta begini Orang mana yang tak akan curiga saya sudah memberitahu maksud kedatangan Namun para pengawal di sini menganggap saya orang gila lalu ada yang menyerang Dalam keadaan terpaksa bagaimana mungkin saya hanya beridam diri Kalau begitu coba kau katakan apa maksud kedatanganmu Ujar Pangeran Sampurno pula sambil terus memperhatikan Wiro Wiro agak ragu untuk bicara di depan orang banyak Pangeran, kalau boleh saya ingin bicara di tempat lain saja Hanya kita berdua, Pangeran Sampurno gelengkan kepala Jika kau memang punya maksud baik, bicara terang-terangan Hanya manusia culas yang suka sembunyi-sembunyi Kalau begitu mau Pangeran, saya mengikuti saja Saya datang diutus oleh guru saya Yang Sinto gendeng dari gunung gede, hem cukup jauh perjalananmu Dari barat ke timur sini, kata Pangeran Sampurno pula Aku hampir lupa pada nenek sakti itu gerangan apa yang membuatnya mengutusmu Pamrih apa yang gurumu inginkan guru saya tidak punya pamrih apa-apa Niat menolong dilakuannya dengan ikhlas mengingat beberapa tahun silam kerajaan pernah membantunya Suara pendekar 212 agak meradang karena dia mulai jengkel dengan ucapan-ucapan Seng Pangeran yang menghina gurunya Beliau meminta saya untuk menyampaikan pesan bahwa keselamatan Pangeran sangat terancam Keselamatanku terancam ujar Pangeran Sampurno Sesaat menata puwiro lalu memandang berkeliling pada orang-orangnya dengan senyum di kulung Ah, gurumu baik sekali mau memperhatikanku dan mengirimmu jauh-jauh sampai ke sini Ketahuilah, selama ini aku tak punya musuh Tak ada orang beri tiket jahat yang mengancam keselamatan diri ataupun keluarga ku Tempat kediamanku terjaga siang dan malam Semua aman tenteran sampai saat kemunculanmu menimbulkan keobaran Melakukan tindak kekerasan malah membunuh maaf Pangeran Tidak satu orang pun saya bunuh di tempat ini yang menemui ajal itu adalah akibat kena panah Para pengawal Pangeran sendiri tiba-tiba seseorang melompat Ternyata Ki Ageng Bantoro Dengan darah masih mengucur dari mulutnya dia berkata Ucapannya agak sulit dimengerti Pangeran Manusia jahat ini pandai bergalih Dia telah membunuh empat orang anak buahku Izinkan aku meringkusnya hidup atau mati Habis berkata begitu kepala pengawal Pangeran Sampurno ini loloskan kain sarungnya Benda itu diputarnya dua kali di atas kepala Kali ketiga tiba-tiba kain sarung itu melesat ke arah kepala pendekar 212 Sebelum Wiro sempat berbuat sesuatu kain sarung telah mencirat lehernya Dia berusaha meloloskan diri sambil menghantam dengan tangan kanan Tapi Ki Ageng Bantoro berlaku cerdik Dengan cepat dia bergaak ke belakang punggung Wiro Dari sini dipuntirnya kain sarung kencang-kencang hingga jiratan kain itu siap mematahkan tulang lehernya Kain sarung jahat 6 Senjata macam apa ini rutuk Wiro dalam hati Ketika mulutnya mulai terjulur dan dia sulit bernafas Wiro yang tak mau mati konyol langsung salurkan tenaga dalam ketangan kanan Sambil merapal aji kesaktian untuk melepas pukulan sinar matahari Dia tak mau kepalang tanggung Kalau bukan dia yang putusnya wa maka Ki Ageng Bantoro terpaksa harus dibunuhnya Ketika tangan kanan Wiro berubah putih seperti parak dan mengeluarkan sinar menyilaukan pengeran Sampurno terkejut besar Cepat dia mengangkat tangan dan berseru pada kepala pengawalnya Ki Ageng Lekas lepaskan pemuda itu sepasang metu Ki Ageng Bantoro mendelik Dengan kesal kain sarung diputar balik mengendur lalu dibetotnya ke atas hingga lepas dari leher Wiro Masih dengan sikap meradang orang tua ini mundur beberapa langkah Sementara Wiro berdiri sambil pegangi lehernya dengan tangan kiri kanan Pangeram Sampurno mendatangi Wiro Mencekal ke arah pakaian pemuda ini lalu berkata Sekarang jelaskan bahaya apa yang mengancam diriku Siapa yang ingin membunuhku seorang perempuan, pangeran Dia dekat sekali dengan dirimu Karena berada di dalam rumahmu, apa suara pangeran Sampurno menggeledek Seorang perempuan bernama Nyigandasuri Dia yang ingin membunuhmu Malam ini kata Wiro Kurang ajar Nyigandasuri adalah istriku sendiri teriak pangeran Sampurno Dengan sepasang metal membeliak seperti hendak keluar dari seorangnya Memang dialah yang akan membunuhmu pangeran Membunuh dan menghisap darahmu, Jahanam Istriku sedang tidur, memang dia kelihatan tidur Tapi itu hanya sosok kasarnya Sosok halus atau jiwa raga, rohnya berada di tempat lain Di bawah kekuasaan jahat pemuda keparat Otakmu jelas sinting dan mulutmu lancang Kurang ajar pangeran Sampurno berteriak keras lalu Plaak Tangan kirinya melayang menampar pipi kanan Wiro Hingga bibir pemuda ini luka dan berdarah Wiro merasakan tubuhnya bergetar karena berusaha menindih gelagak amarah Tangan kanannya melesat ke atas mencekal pergelangan tanah pun pangeran Sampurno Pangeran Sampurno adalah salah surang pewaris tahta kerajaan yang memiliki kepandayan silat serta tenaga dalam dan kesaktian bukan sembarangan Dia mengibaskan tangannya Disangkanya sekali sentak saja cekalan Wiro bisa dilepaskan Tapi alangkah terkejutnya dia ketika justru cekalan pemuda itu semakin kuat Kerahkan seluruh tenagamu luar dalam kesaktianmu sekalian Dan akan ku patahkan tulang lenganmu dalam sekejap kertak Wiro dalam hati Pandangan matanya menembus ke dalam sepasang metuseng pangeran Membuat tergetar hati pangeran Sampurno butir-butir keringat memercik dikening sedang punggung pakaiannya juga nasah oleh peluh Pangeran memang sulit mempercayai apa yang tadi saya katakan Tapi saya tidak bicara dusta Istrimu akan membunuhmu malam ini Karena begitu perjanjiannya dengan dua makhluk iblis Maharaja dan Maharatu Langit Darah yang menguasainya keparat Biar ku pecahkan kepalamu senak pangeran Sampurno yang tentu saja tidak mau mempercayai ucapan pemuda yang tidak dikenalnya itu Malah dalam marahnya dengan cepat tangan kirinya dihantamkan ke batok kepala pendekar 212 Namun serangan maut itu tidak dapat mencapai sasaran karena saat itu juga Wiro mendahului memuntir pergelangan tangan kanan pangeran Sampurno Hingga terdengar suara berkeretak tanda sambungan sikunya terlepas pangeran Sampurno menjerit setinggi langit Wiro dorong tubuh orang itu hingga terjelapak di depan pintu Bunuh pemuda itu Cincang sampai lumat teriak seng pangeran Ki Ageng dan Toro yang pertama sekali melompat ke hadapan Wiro Tangan kiri mencekal sarung sedang tangan kanan memegang sebilah golok panjang Sambil melompat kepala pengawal itu berteriak pada puluhan anak buahnya agar ikut menyerbu Maka lebih dari 20 pengawal menyernak dengan berbagai macam senjata Tewas diriku keluh murid sentuh gendeng Otaknya cepat bekerja, tubuhnya cepat membuat gerakan menyelamatkan diri Yang pertama sekali dilakukan Wiro adalah menghantam ke kiri dan ke kanan dengan pukulan tam yang sakti menerpah hujan Dan dia sengaja tidak mengerahkan tenaga dalam keras Cukup membuat hampir selusin pengawal berjungkalan morat marit Gerakan kedua menyusul Wiro jatuhkan diri di lantai Bukan saja untuk mengelakkan sambara ngolok di tangan Ki Ageng dan Toro Tapi sekaligus untuk dapat menggulingkan diri ke arah pangeran Sampurno Yang masih terkapar di lantai sambil pegangi tangan kanannya yang keplet tergontai-gontai Karena tanggal sambungan sikunya Ki Ageng dan Toro dan sekitar 10 pengawal jadi tertegun Dan begitu melihat Wiro mencekal leher pakaian pangeran mereka seperti membembeng seekor kucing Yang berani boleh maju Kalian akan lihat bagaimana kepala pangeran kalian akan kubantingkan ke lantai hingga pecah Ki Ageng dan Toro meradang tapi tidak bergerak Begitu juga semua anak buahnya Keadaan di tempat itu sunyi sesaat kecuali suara arangan pangeran Sampurno yang terdengar tidak berkeputusan Sambil menyeret seng pangeran Wiro melangkah mundur ke ujung langkaan depan rumah besar Ki Ageng dan Toro bergerak hendak mengejar Eitser Wiro seraya angkat tubuh pangeran Sampurno tinggi-tinggi siap untuk membanting Keparat maki Ki Ageng dan Toro Aku bersumpah akan mencincangmu murid sento gendeng menyeringai Jaraknya sudah cukup jauh Tiba-tiba tangan kanannya digerakkan Tubuh pangeran Sampurno melayang di udara Melesat ke arah Ki Ageng Sampurno Pangeran seru Ki Ageng dan Toro seraya memburu coba menangkap tubuh pangeran Sampurno Sebaliknya seng pangeran sendiri terdengar mendamprat Pemuda keparat Makan jariku teriak pangeran Sampurno marah Sambil menahan sakit pada tangan kanan dalam keadaan tubuh terlempar Seperti itu dia tusukkan dua jari tangan kirinya ke arah Wiro Wiro melengek kaget melihat dua jari tangan seng pangeran tiba-tiba berubah panjang dan menusuk ke arah kedua matanya Inilah ilmu kesaktian yang disebut dua jari akhirat Jangankan mata manusia, batu pun sanggup dibuat bolong Murid sento gendeng cepat menghindar dengan melompat ke samping Justru dari arah ini tiba-tiba seorang pengawal datang menyongsong dengan sebilah kelewang Kebetulan sekali seru Wiro Dengan gerakan kilat ditangkapnya lengan si penyerang lalu ditariknya demikian rupa hingga kepala dan tubuhnya terlindung dari serangan dua jari akhirat Akibatnya terjadilah hal yang tidak disangka oleh pangeran maupun semua orang yang ada di situ Pengawal yang menyerang Wiro menjerit keras Dua tusukkan jari pangeran Sampurno bersarang di keningnya Kros Dua lubang terlihat di kening pengawal Darah mengucur mengerikan Di saat itu pula tubuh pangeran Sampurno jatuh ke bawah Kalau tidak lekas ditangkap oleh Ki Ageng dan Toro Pangeran ini pasti jatuh berdebam ke lantai batu Selakanya karena tubuh pangeran Sampurno lebih tinggi dan besar Sedang Ki Ageng dan Toro kecil Di samping itu kaki kepala pengawal ini terpeleset pula di lantai yang licen oleh darah Maka tak ampun lagi dia tersungkur Tumpang tindih dengan pangeran Sampurno Pangeran maafkan saya Kata Ki Ageng dan Toro Bersama beberapa orang pengawal dia menolong pangeran itu Langit malam yang redup sejak senja menjadi tambah suram dan kelam Ketika bulan purnama ditutup awan hitam yang dihembuskan angin dari arah selatan Di sekitar pohon beringin besar yang memayungi bekas reruntuhan candi serta merta berubah gelap bulita Desa wangin tak kuasa memecah kesunyian yang mencekam Tak sanggup mengibas daun-daun apalagi akar gantung pepohonan yang menjulai panjang Tiba-tiba di kejauhan ada suara derap kaki kuda ramai sekali Semakin lama semakin keras mendekati reruntuhan candi Tapi anehnya baik kuda maupun para penunggangnya tak satupun kelihatan Suara derap kaki binatang-binatang itu mengemuruh seolah menerjang batu-batu berlumut bangunan candi Lalu bergerak kencang melewati arah kanan pohon beringin Ketika suara derap kaki kuda itu melewati reruntuhan candi Sebuah stupa tanpa kepala kelihatan bergoyang-goyang dalam gelapnya malam Lalu ketika suara tanpa wujud itu melewati pohon beringin Akar-akar gantung pohon tampak bergoyang-goyang Makhluk apakah yang sebenarnya barusan lewat di tempat itu? Serombongan hantu berkuda? Begitu gemuruh suara lenyap suasana kembali sunyi dan gelap Namun tidak lama Sesaat kemudian seolah-olah datang dari langit yang kelam Di arah timur terdengar suitan nyaring sekali, tiga kali berturut-turut Senyap seketika Lalu seperti menyahuti suitan yang datang dari timur tadi Dari jurusan barat berkumandang pula suitan keras tiga kali berturut-turut Begitu suara suitan lenyap, tepat di puncak pohon beringin besar Terdengar suara orang bertanya tapi sosoknya sama sekali tidak kelihatan Siapa yang datang kami dua orang anggot dari kawasan selatan ada suara jawaban Terdengar juga di sekitar puncak pohon beringin Sebutkan angka kalian aku 114 dan aku 129 Sebutkan keperluan kalian kami ingin menghadap Maharaja dan Maharatu Langit Darah Membawa urusan apa kami mengantar seorang tamu Calon anggota baru lelaki atau perempuan Sebutkan usianya perempuan Sekitar 25 tahun masih gadis atau janda atau punya suami Punya suami cantikan dia hanya didadari yang dapat menandingi kecantikannya sunyi sesaat Kalian berdua tunggu di pintu gerbang timur Kami akan menanyakan apakah Maharaja dan Maharatu Langit Darah bersedia menerima kalian Tak selang berapa lama terdengar suara suitan tiga kali berturut-turut Kalian diperkenankan menghadap Maharaja dan Maharatu Langit Darah Kalau begitu harap bukakan pintu-pintu segera kami buka Ingat peraturan Kalian tidak diperkenankan memandang ke atas Atas adalah langit dan langit adalah bagian jagad yang berada dalam kekuasaan Maharaja dan Maharatu Langit Darah Apa jawab kalian kami akan mentaati peraturan Kalau kalian mendengar ketentuan, kalian sudah tahu hukuman yang bakal dijatuhkan Sudah sebutkan kepala kami akan dijadikan batu ganjalan tiang istana Langit Darah selama 100 hari Sekarang harap buka pintu gerbang Tamu yang kami bawa sangat keletihan terdengar suara berdesir halus Lalu suara benda berat bergeser menggetarkan pohon beringin sampai ke akar-akarnya yang berada jauh dalam tanah Pintu sudah dibuka Lekas masuk terdengar latkah langkah kaki kuda yang kemudian disusul suara benda berat bergeser seperti tadi lalu malam kembali dibungkus kesunyian Menjelang gini hari, ketika udara semakin dingin dan kegelapan malam masih pekat menghitam tiga ekor kuda dalam keadaan tubuh berlapis debu dan keringat berhenti di depan serumpunan bambu kuning Penunggang di kiri kanan turun dengan cepat Mereka adalah dua orang lelaki berpakaian hitam, mengenakan topi kain hitam berkerucut yang sebelah depannya ada gambar kepala kelelawar bermata besar Pada dada dan punggung baju mereka tertera angka 114 dan 129 Keudahnya membantu turun penunggang kuda ketiga yang ternyata adalah seorang perempuan muda berwajah sangat cantik Berambut hitam di konde dan ditancapi sebuah tusuk konde terbuat dari emas berhias tiga buah berlian Walau kelihatan mengenakan pakaian putih ringkas namun sebenarnya di bawah pakaian itu dia memakai kebaya belu deru hijau serta kain panjang yang disingsingkan ke atas demikian rupa hingga memudahkannya menunggang kuda Nyigandasuri, kita segera akan memasuki tempat bersemayam Maharaja dan Maharatu Langit Darah Ingat pantangan utama Jangan sekali-sekali berani memandang ke atas Jangan salah bertindak, jangan keliru berucap Sekali mereka tidak suka padamu bukan saja maksudmu akan menjadi batal tetapi mungkin kau juga akan menjadi tumbal untuk nenek moyang mereka Jika kau untung mungkin kepalamu dijadikan dengan jalan tempat tidur atau amari pakaian Maharatu Langit Darah Perempuan muda yang dipanggil dengan nama Nyigandasuri itu diam saja Wajahnya agak pucat karena kecapaian melakukan perjalanan jauh Dia melangkah mengikuti dua orang berpakaian hitam yang megang lengannya kiri kanan Ketika dilihatnya dirinya di bawah seperti hendak menabrak kerumpunan pohon bambu kuning Dia hentikan langkah Tapi dua orang lelaki di kiri kanannya terus bergerak dan set, set, set dua orang lelaki itu dan juga dirinya menembus rumpunan bambu Tak ada halangan, tak ada yang menahan Mereka masuk seperti melewati sebuah pintu terbuka Lalu tiba-tiba saja di hadapannya Nyigandasuri melihat sebuah istana yang keseluruhan bangunannya berwarna merah basah Perempuan berusia 25 tahun ini perhatikan warna merah basah itu hatinya bergebar Dia kurang percaya Diulurkannya tangan memegang Diperhatikannya jari-jari tangannya yang basah dan merah sambil digosok-gosokkan satu sama lain Darah dasis Nyigandasuri dengan tangan bergetar Dia memandang berkeliling lalu membatin Aneh Di luar sana tadi keadaannya malam dan gelap Mengapa tiba-tiba di sini keadaannya siang terang-benderang Nyigandasuri, bisik lelaki yang di bajunya ada angka 114 Jaga segala tindakanmu Semoga saja Maharaja dan Maharatu tidak melihat waktu tadi kau meraba dinding darah itu Ketiganya mulai melangkah menaiki tangga depan istana yang terdiri dari 21 anak tangga Walau agak tercekat oleh ucapan 114 Tadi Nyigandasuri terus melangkah menaiki tangga Di undakan ke-16 dia berkata Saya lihat keadaan di sini sunyi-sunyi saja Tak ada satu orang pun siapa yang melihat perbuatan saya tadi Kecuali kalian melaporkannya nanti Jangan tolong Nyigandasuri bisik 129 Kita bukan berada di dunia biasa seperti di luar sana Ini adalah dunia magis wilayah kekuasaan Maharaja dan Maharatu Langit Darah Seribu metu bisa saja memperhatikan tindak tanduk kita saat ini Seribu metu ujar Nyigandasuri sambil melirik berkeliling Tiba-tiba terdengar suara menggema keras sekali Tiga orang itu merasakan jantung mereka berdenyut keras Kaki bergetar dan gendang-gendang telinga mendenging sakit Suara apa itu tanya Nyigandasuri pucat Gong keramat pertanda ruangan ke tempat di Maan Maharaja dan Maharatu Langit Darah berada akan segera dibuka Ingat, jangan sekali-sekali melihat ke atas Nyigandasuri 114 dan 129 melangkah terus Mereka telah melewati langkan istana yang merupakan pintu besar Tujuh langkan di depan pintu terbuka ini membentang sebuah tirai hijau muda tak tembus tandang Sayup-sayup dari belakang tirai terdengar suara seperti air memancur deras sekali Suara apa itu tanya Nyigandasuri Hatinya mendadak saja menjadi sangat tidak enak Baik 114 maupun 129 tidak menjawab Nyigandasuri palingkan kepalanya pada 114 Lelaki ini akhirnya membuka mulut Aku tak berani menerangkan Kau lihat saja sendiri nanti Terdengar suara mendesir Tirai hijau terbuka ke kiri dan ke kanan Nyigandasuri hampir tersurut Sedang 114 dan 129 cepat-cepat tundukan kepala Setelah darahnya yang tersirap tenang kembali Nyigandasuri coba memandang ke depan walau mukanya menjadi sangat merah Sekitar 20 langah di hadapannya terpampang tembok batu lebar dan tinggi berbentuk tebing-tebing kecil Diselang-seling oleh pohon-pohon bunga Di bagian tengah ada patung batu sangat hidup dari seorang lelaki dan seorang perempuan dalam keadaan tanpa pakaian tengah melakukan hubungan badan dengan muka menghadap ke depan Dari mulut mereka yang terbuka lebar, dari sepasang liang telinga, lubang hidung, meta, dubur, serta kemaluan mereka mengucur keluar cairan merah pekat disertai menyambarnya bawah misnya darah Seluruh cairan mengucur ke bawah, masuk ke dalam sebuah kolam besar Dalam cairan darah di kolam Nyigandasuri melihat ada ikan-ikan aneh berkeliharan Tetapi yang menyeramkan adalah bahwa juga di dalam kolam itu penuh dengan tengkora kepala serta tulang belulang manusia Secara aneh cairan darah dalam kolam terus naik ke atas lalu turun kembali ke dalam kolam lewat lobang-lobang di kepala dan aurat dua patung batu manusia tadi hingga cairan darah dalam kolam tidak pernah penuh atau luber Berdiri bulu tengkuk Nyigandasuri menyakdikan pemandangan itu kemudian didengarnya 129 berkata Arah sini Nyigandasuri, lelaki itu melangkah mendahului ke samping kanan dinding batu Kawannya mengikuti, Nyigandasuri cepat-cepat membuntuti keduanya Di samping kanan dinding batu itu terdapat sebuah tangga menurun Ketika sampai di anak tangga terakhir Nyigandasuri terkesiap oleh satu pemandangan taman yang indah luar biasa Di mana-mana bunga-bunga kelihatan warna-warni menebar bau wangi Beberapa ekor burung bertenggeri cabang rendah pohon-pohon sambil berkicau-kicau Lalu ada sebuah pedataran rumput Di pertengahan pedataran ada sebuah bangunan tanpa dinding berbentuk joglo tiga tingkat Tiang-tiang bangunan dan keseluruhan atau berwarna merah darah Di bawah atap ada dua buah kursi panjang beralas kain beludro merah dilengkapi bantalan-bantalan empuk Pada kursi panjang sebelah kanan berbaring bermalas-malas Satu sosok memiliki wajah nenek keriput beralis merah mencuat ke atas, bermata merah menggidikan Rambutnya yang panjang awut-awutan juga berwarna merah Perempuan tua ini memelihara kuku panjang melengkung juga berwarna merah Tubuhnya ditutupi sehelai kain berbentuk selendang dan panjang, berwarna merah Begitu tipisnya selendang lebar ini sehingga si nenek nyaris terlihat telanjang bulat Pada kening si nenek menempel sebuah permata merah sebesar kuku ibu jari tangan yang memancarkan sinar gemerlapan Di kursi panjang sebelah kanan berbaring seorang kakek berambut merah menculai bau Seperti si nenek dia juga memiliki alis mencuat ke atas, sepasang matu dan kuku panjang berwarna merah Dikeningnya menempel sebuah permata yang memancarkan sinar merah Ketika menyeringai kelihatan deretan gigi-giginya berbentuk runcing-runcing dan merah Auratnya juga hanya dilindungi sehelai selendang tipis merah hingga dirinya tak beda seperti telanjang saja Bulu-bulu dadanya kelihatan lebat berwarna merah Sambil berbaring-baring si nenek melahat buah-buahan sedang si kakek asik menggeragut paha kambing panggang Sepasang kakek nenek aneh angker inilah yang dikenal sebagai Maharaja dan Maharatu Langit Darah Keduanya sama memalingkan kepala ketika melihat kedatangan anak buah mereka 114 dan 129 Membawa seorang perempuan muda berwajah sangat cantik Si nenek langsung campakan buah yang tengah dimakannya sedang si kakek buang begitu saja paha kambing panggang Keduanya bergerak bangkit dan duduk di pinggiran kursi panjang Sepasang mati masing-masing berkilat-kilat memancarkan sinar merah memperhatikan wajah dan tubuhnya ganda suri Maharatu, hari ini kita mendapat rejeki besar rupanya kata Maharaja Langit Darah Si nenek menyeringai Dari mulutnya keluar air liur Berwarna merah Air liur darah Kau diam saja, aku yang bakal menanyai kata si nenek Maharaja Langit Darah basahi bibirnya dengan lidah merah berdarah Kau menanyai boleh saja Tapi ingat, aku yang mendapat bagian lebih dulu enak saja Apa kau lupa perjanjian? Jika yang datang perempuan maka dia jadi bagian ku kau boleh dapat sisa Hik, hik, hik Empat ketika bangkit dari berbaring dan duduk di tepi tempat tidur Selendang yang menutupi tubuh kakek nenek itu merosot jatuh ke pangkuan hingga urat mereka sebelah atas terbuka lepas Nyiganda suri yang memang berotak jardik langsung saja melihat keanah pada dua sosok tubuh ini Sebagai orang-orang yang lanjut usia seharusnya si nenek akan memiliki dada rata, payudara leper bergelayutan sama tipe pinggang Tapi yang terlihat saat itu justru satu tubuh perempuan yang putih bagus dan masih kencang Begitu juga dengan keadaan tubuh si kakek Di usia seperti itu dadanya akan kelihatan tipis dan tulang-tulang iganya akan bersembulan keluar Tapi yang terlihat justru satu sosok tubuh kokoh tertutup bulu-bulu lebat berwarna merah di bagian dada Dua lelaki yang membawa Nyiganda suri berlutut di hadapan kakek nenek itu salah seorang dari mereka Kemudian berseru sambil mengangkat kedua tangan ke atas diikuti oleh teman di sebelahnya Salam darah untuk Yang Mulia Maharaja dan Maharau Langit Darah Maharaja Langit Darah angkat tangan kirinya sedikit Telapak tangannya ternyata berwarna merah Kedua matanya tak berkesip memandang wajah dan tubuh Nyiganda suri Sementara Seng Ratu menyeringai sambil cibirkan bibir Lekas sampaikan laporan kalian Tenggorokanku mendadak kering Hik, hik, hik kata Maharatu Langit Darah pula Dia menggeliatkan hingga payudaranya membusung kencang ke depan dan mencuat tegang ke atas 114 dan 129 cepat menunduk tak berani menikmati pemandangan yang merangsang itu 114 membuka mulut Kami datang membawa seorang calon anggota Namanya Nyiganda suri, usia 25 tahun, Maharaja Langit Darah angkat tangannya Sudah, sudah Kalian berdua boleh pergi Hasil pekerjaan kalian akan ku catat dalam buku daftar kabajikan darah Kalau sudah banyak kelak kalian akan dapatkan hadiah besar Terima kasih Maharaja Langit Darah Kata 114 dan 129 berbarengan Kedua orang ini menjura lalu memutar tubuh dan tinggalkan tempat itu Maharaja Langit Darah gulungkan selendang merahnya untuk menutupi aurat sebelah bawah Lalu dia berdiri Perempuan muda, namamu Nyiganda suri Sudah diberitahu oleh dua orang anak buah kuta di segala tata aturan di tempat ini Segala tata aturan untuk menjadi anggota keluarga Istana Langit Darah Mereka memang sudah memberitahu Jawab Nyiganda suri Hanya saja saya pikir tentunya saya akan mendapat keterangan lebih jelas dan lebih banyak dari Maharaja dan Maharatu Bagus, kau bukan saja cantik jelita, memiliki tubuh bagus tapi juga punya otak pandai dan cerdik sekarang Sampai di situ Maharatu Langit Darah tiba-tiba berdiri Cukup Kau boleh duduk Maharaja Pertanyaan selanjutnya aku yang akan mengajukan waktu berdiri tadi Tidak seperti Maharaja, Seng Ratu terus saja berdiri tanpa memperhatikan keadaan dirinya Atau mungkin saja dia memang sengaja berbuat begitu Selendang merah yang menutupi tubuhnya merosot jatuh ke tanah hingga dia berdiri dalam keadaan bugil Mau tak mau Nyiganda suri jadi jengah juga melihat keadaan Seng Ratu itu Nyiganda suri, sebelum kau katakan apa maksud tujuan kedatanganmu ke sini Ada satu hal yang harus kau ketahui Siapa saja yang datang ke Istana Langit Darah Lelaki atau perempuan, tua atau muda, cantik atau buruk, kaya atau miskin akan punya beberapa pilihan Pertama kecil sekali kemungkinan bahkan hampir tak pernah dia akan keluar dari sini Hidup-hidup sempurna seperti layak kedatangannya pertama kali Kedua dia harus meninggalkan badan kasarnya sampai kiamat di tempat ini dan hanya tubuh halusnya yang kean keluar dari sini Ketiga bisa juga hanya tubuh kasarnya yang meninggalkan tempat ini tetapi roh halusnya mendekam sampai kiamat di tempat ini Saya sudah mendengar hal itu dari dua orang anak buahmu Maharatu, menjelaskan Nyiganda suri Bagus, berarti kita bisa mempersingkat waktu Pilihan mana yang akan nanti menjadi hanya aku dan Maharaja yang memutuskan, bukan dirimu Sekarang harap kau katakan apa maksud datang ke sini yang berarti siap menjadi anggota keluarga Istana Langit Darah Turut pengelihatanku, karena kau sudah bersuami maka tentu maksudmu ada sangkut pautnya dengan diri suamimu Benar sekali Maharatu Siapa nama suamimu Nyiganda suri Tnaya Maharatu Langit Darah pula Suami saya Pangeran Sampurno Cokro Adiningrat, Maharatu Langit Darah keluarkan seruan tertahan Sedang Maharaja Langit Darah saking kagetnya sampai-sampai selendang tipis merah yang menutupi aurat sebelah bawah jatuh ke tanah Dan dia tidak berusaha mengambilnya kembali Dia tegak dengan mata melotot, menata perempuan di hadapannya sambil membayangkan bagaimana kira-kira Kalau perempuan muda cantik jelita di hadapannya itu berada dalam keadaan telanjang bulat Kini dua orang bugil berdiri di hadapan Nyiganda suri, membuat perempuan muda ini jadi merah mukanya dan cepat-cepat tundukan kepala Pangeran Sampurno, salah seorang pewaris syah tahta kerajaan ujar Maharatu Langit Darah Betul Maharatu, memang dia orangnya Namun, namun apa Nyiganda suri tanya Maharaja Langit Darah Suami saya tak akan pernah jadi raja, eh Mengapa kau berkata begitu tanya Maharatu Langit Darah? Dia hanya pewaris ketiga Sebelum dia masih ada dua orang kakak, satu darah Satu lelaki satu perempuan Selain itu suami saya tidak disukai oleh orang-orang dalam keraton Hmm, aku tahu sekarang, kata Maharatu Langit Darah Kedatanganmu kemari musti ada sangkut pautnya dengan diri suamimu dan tahta kerajaan Betul Maharatu, kalau begitu sebutkan saja apa mau mu ujar Seng Ratu pula Sejak lama saya menginginkan untuk menjadi istri seorang raja Menjadi istri pertama tentu saja tidak mungkin Menjadi selir saya tidak mau Sri Baginda saat ini telah punya dua istri Saya ingin menduduki tempat sebagai istri ketiga Tapi itu tahap pertama saja Maksudmu bertanya Maharaja Langit Darah Setelah saya jadi istri ketiga Satu persatu dua istri Sri Baginda harus disingkirkan Hingga saya akhirnya menjadi istri pertama Maharaja dan Maharatu Langit Darah saling berpandangan Lalu kedua manusia aneh ini tertawa gelap-gelap Sambil usap-usap dadanya sendiri Maharatu Langit Darah berkata Kecantikan dan kebagusan potongan tubuhmu memang bisa kau jadikan bekal pertama Untuk mendampingi Sri Baginda sebagai permaisuri Lalu kepandayan dan kecerdikan otakmu adalah modal kedua yang tak kalah pentingnya Namun semua modal itu tidak ada artinya jika kau tidak punya kemampuan untuk mewujudkan cita-citamu Itu sebabnya saya datang kemari Siap menjadi anggota dan minta pertolongan serta petunjuk bagaimana supaya saya bisa mencapai maksud itu Maharatu Langit Darah tiba-tiba tertawa panjang Kau datang ke tempat yang tepatnya Ganda Suri Jika segala syarat bisa kau penuhi, urusan selanjutnya hanya soal memudah Saya mohon Maharatu mau mengatakan syarat itu Kata Ganda Suri pula Maharatu Langit Darah tidak menajwab melainkan melangkah mendekati Ganda Suri Di hadapan istri Pangeran Sampurno itu dia berhenti sesaat guna menatap kecantikan wajahnya Lalu mengulurkan tangan mengusap pipi dan dagu Ganda Suri Mendadak saja Ganda Suri merasa bulu kuduknya merinding Tapi saat itu dia hanya bisa tegak berdiam diri sambil tundukan kepala Kemudian Maharatu Langit Darah melangkah berputar mengelilingi dirinya sampai tiga kali Sempurna, sempurna sekali Kata Sang Ratu dalam hati dengan pandangan mati merah berkilat-kilat Belum pernah aku melihat perempuan dengan kecantikan dan kemulusan kulit sesempurna dirinya Tapi aku harus memeriksa dulu sampai ke dalam-dalam Tiba-tiba Maharatu Langit Darah hentikan langkah tepat di hadapan Nyiganda Suri Nyiganda Suri, di tempat ini terdapat banyak pantangan Satu di antaranya para calon anggota tidak diperkenankan memakai perhiasan dalam bentuk apapun Kulihat kau memakai kalung emas bermata berlian, gelang, dan tiga cincin Harap semua perhiasan itu dibuka dan serahkan pada kunyiganda Suri Tak segera melakukan apa yang diperintahkan Maharatu Langit Darah Kepalanya diangkat Pandangannya bertemu dengan pandangan Sang Ratu Tiba-tiba saja ada rasa takut dan patuh dalam diri istri Pangeran Sampurno Itu semua perhiasan yang melekat di badannya segera ditanggalkan lalu diserahkan pada Maharatu Langit Darah Sang Ratu langsung saja mengenakan semua perhiasan itu keleher, pergelangan tangan, telinga dan jari-jarinya Lalu sambil melangkah mundar-mandir dia berkata Nyiganda Suri harap kau mendengar baik-baik Aku hanya bicara satu kali saja Kau tidak diperkenankan menolak atau membantah Jika itu kau lakukan bukan saja apa yang kau inginkan tidak akan kesampaian Tetapi kau juga akan terpaksa meninggalkan tempat ini secara tidak sempurna Entah tubuh kasarmu yang pergi entah hanya roh halusmu Sekali lagi dengarkan baik-baik Kau siap saya siap Maharatu, katanya Nyiganda Suri Untuk mencapai maksud besarmu menjadi permaisuri Seri Baginda Pertama sekali kau harus menyingkirkan penghalang paling dekat dalam kehidupanmu Si penghalang adalah suamimu sendiri kau harus menyingkirkan Pangeran Sampurno Dengan kata lain kau harus membunuhnya sampai di situ Maharatu langit darah hentikan ucapannya dan juga langkah kakinya Dia melirik pada Nyiganda Suri dan melihat wajah perempuan muda itu menjadi pucat Kau hendak mengatakan sesuatu Nyiganda Suri Bisakah pembunuhan itu diserahkan dan dilakukan oleh orang lain Maharatu menyeringai Taing punya keinginan untuk jadi istri raja adalah kau, bukan orang lain Jadi pertanyaanmu adalah pertanyaan tolol si nenek cemberut sesaat Lalu dia meneruskan Kematian suamimu akan menjadi berita besar di seantara kerajaan Akan sampai ke telinga Seri Baginda Kau akan mendapatkan perhatian daripadanya Bukan saja karena kau janda dari adiknya tetapi juga karena kau memiliki kecantikan dan kebagusan tubuh yang tidak ada tandingnya di kerajaan Ada sesuatu yang ingin kau tanyakan Nyiganda Suri menggeleng Selanjutnya kau harus menyingkirkan penghalang kedua dan ketiga Yaitu kakak lelaki dan kakak perempuan Pangeran Sampurno Setelah itu kau lakukan giliranmu untuk menyingkirkan penghalang berikutnya yakni Permaisuri dan istri kedua Seri Baginda Kau bersedia melakukan hal itu saya bersedia Maharatu Hanya saja saya ingin petunjuk bagaimana saya dapat melakukannya Mereka semua calon korban itu adalah orang-orang penting yang dikelilingi oleh banyak pengawal Dengan ilmu yang akan kami berikan padamu Kau sangat mudah bisa membunuh semua orang itu Kau tidak memerlukan senjata apapun Tidak pisau, golok atau pedang, bahkan racun pun tidak Kau akan membunuh mereka dengan jelan menyedot darah mereka dari ubun-ubun Dan masing-masing terkejutlah Nyigandha Suri mendengar hal itu Sang Ratu dan Maharaja Langit Darah justru tertawa mengekeh Bagaimana mungkin saya melakukan hal itu Maharatu mengapa kau harus bertanya begitu? Bukankah aku sudah bilang tadi? Dengan ilmu yang akan kami berikan padamu Kau bisa melakukan pembunuhan itu dengan mudah Kalau begitu saya siap menunggu petunjuk selanjutnya Katanya Nyigandha Suri pula dengan suara bergetar Syarat berikutnya merupakan pelengkap yang tidak boleh kau lalaikan Maharatu meneruskan ucapannya Selama kau menjadi anggota keluarga Istana Langit Darah Setiap tiga bulan sekali kau harus mencari darah segar Yang harus kau dapatkan dari korbanmu Yaitu anak kecil berusia tujuh bulan ke bawah Ketentuan itu berlaku seumur hidupmu ke anak cucu dan cicit Sampai kiamat Jika kau atau anak keturunanmu lalai melakukannya Maka kau atau mereka akan dipergunakan sebagai pengganjal Yang istana atau penupang pohon-pohon besar di kawasan ini selama 40 malam Ada yang hendak kau tanyakan Nyigandha Suri yang ditanya saat itu berada dalam keadaan terkesiap Dia tak mampu berpikir panjang dan langsung saja gelengkan kepala Syarat selanjutnya Nyigandha Suri Setiap calon anggota keluarga Istana Langit Darah harus diteliti keadaan tubuhnya oleh kami berdua Untuk itu pertama sekali kau harus ikut ke kamarku Aku sudah tua Mataku kurang awas Jadi perlu waktu lama untuk melakukan pemeriksaan Kau harus melayaniku selama satu hari satu malam Habis berkata begitu si nenek tertawa cekikikan Lima Maharaja Langit Darah tak mau ketinggalan Cepat-cepat dia menimpali Selesai dia melakukan pemeriksaan Kau akan ku bawa ke tempatku Mungkin aku butuh waktu lebih lama dari dia Paling tidak sekitar tiga hari tiga malam Nyigandha Suri tidak berkata apa-apa Dia memang sudah mendengar hal atau aturan itu dari dua lelaki Yaitu 114 dan 129 yang membawanya ke tempat itu Istri pangeran Sampurno ini kemudian digandeng tangannya oleh Seng Ratu Meninggalkan tempat itu ternyata dia dibawa melewati sebuah jalan kecil Yang di kiri kanannya membentuk jurang-jurang batu tak seberapa dalam Lapat-lapat Nyigandha Suri mendengar suara orang melolong Menjerit-jerit Lalu ada juga suara terangan Buka matamu lebar-lebar Perhatikan kiri kan jalan kata Maharatu Langit Darah Ketika Nyigandha Suri melakukan apa yang dikatakan si nenek Parasnya menjadi pucat Kuduknya merinding dan langkahnya jadi terhuyung-huyung Di sepanjang jurang sebelah kanan dilihatnya enam orang lelaki menggelepak dengan kepala ditindih batu besar Walau kepala mereka sudah gepeng, otak dan darah berbusai keluar namun mereka tidak mati Dari mut ke enam orang ini keluar jeritan kesakitan tiada henti Lalu di bagian lain jurang empat lelaki tampak terbaring menelentang Kaki masing-masing terkangkang lebar Sebuah batu besar berwarna merah seolah-olah menyalah menindih kemaluan mereka Jerit keempat lelaki ini paling keras di antara jeritan-jeritan manusia yang tersiksa lainnya Karena tak kuasa menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu Nyigandha Suri berpaling ke kiri Tetapi apalah cur Justru di sepanjang jurang sebelah kiri dia melihat pemandangan yang tak kalah seramnya Tiga orang perempuan dalam keadaan bugil diikat ke sebuah tiang Puluhan ular menjilati sekujur tubuh mereka Mematuk muka dan kepala serta sekujur aurat Bahkan ada di antara binatang-binatang itu menembus masuk ke dalam mulut Lubang dubur dan lubang kemaluan mereka Nyigandha Suri pejamkan kedua matanya Kalau tidak dipegang oleh Maharatu Langit Darah Perempuan ini pasti sudah roboh tingsan karena ketakutan Kemudian dia didengarnya si nenek tertawa panjang Makhluk apa dia sebenarnya? Kata Nyigandha Suri dalam hati Di tempat seperti ini masih bisa tertawa Buka matamu Nyigandha Suri Kalau kau pejamkan hanya akan menambah rasa takut Perlahan-lahan sambil melangkah mengikuti si nenek yang terus memegang tangannya Nyigandha Suri membuka kedua matanya Dia tak dapat menahan jeritan ketika dua matanya terbuka di depannya terpampang Satu sosok tubuh perempuna dipancung pada sebuah tombak bersih Mulai dari ubun-ubun sampai ke dubur, kepala ke bawah kaki ke atas Darah mengucur dari batok kepalanya membasahi tambut lalu mengucur jatuh ke dasar jurang batu Darah juga mengucur dari dubur dan kemaluannya Dari mulutnya yang juga mengeluarkan darah perempuan ini mengerang perlahan Mungkin sedang sekarat Semua orang yang kau lihat tengah menjalani hukuman karena kesalahan Mereka semua adalah anggota keluarga Istana Langit Darah Mereka disiksa demikian rupa tidak sampai menemui ajal Berjalan terus, kau akan melihat kera kami menyiksa orang-orang bersalah lainnya Nyiganda Suri tak bisa berbuat lain dia melangkah terus tetapi kedua matanya tak mau lagi dibukanya Si nenek tertawa cekikikan Nyiganda Suri tidak tahu entah berapa lama dia melangkahkan kakinya Seolah berhari-hari rasanya hingga akhirnya terdengar kembali suara Maharatu Langit Darah yang memegang lengannya itu Kita sudah sampai di ujung jalan Kalau tadi kau tak mau melihat manusia-manusia disiksa itu Tak jadi apa Sekarang buka matamu Perlahan-lahan Nyiganda Suri membuka kedua matanya Dia memandang berkeliling dengan terheran-heran Aneh, bagaimana tahu-tahu aku berada di tempat ini Istri Pangeran Sampurno itu bertanya dalam hati Saat itu didapatinya dirinya bersama Maharatu Langit Darah berada dalam sebuah kamar sangat bagus Sebuah ranjang tinggi terbuat dari besi berlapis kuningan berkilat terletak di tengah ruangan yang lantainya diberi alas permadani Nyiganda Suri tidak melihat jendela ataupun lampu Namun anehnya ruangan besar itu berada dalam keadaan terang-benerang Maharatu Langit Darah duduk di tepi ranjang Sesaat dia menatap wajah Nyiganda Suri lekat-lekat lalu setengah berbisik dia berkata Buka pakaianmu Nyiganda Suri Saya, jangan sampai aku yang melakukannya Maharatu Langit Darah berkata dengan senyum di kulum Tetapi sepasang matanya membersih sinar merah mengancam Mau tak mau perlahan-lahan Nyiganda Suri membuka baju luarnya Terus, terus, mengapa berhenti? Buka semua pakaian yang menempel di tubuhmu Jangan ada yang tersisa Nyiganda Suri merasakan dadanya sesak dan tenggorokannya kering tangannya bergetar Si nenek jadi tidak sabaran Dia melompat ke hadapan Nyiganda Suri Dua tangannya bergerak Sepuluh jari yang berkuku-kuku panjang merah berkelebat Beret, beret Pakai Nyiganda Suri relek hampir di setiap bagian hingga akhirnya jatuh ke atas permadani Perempuan muda ini menutupkan kedua tangannya ke mulut agar tidak berteriak ketika dia menyadari bahwa saat itu seluruh pakaiannya telah tanggal dari auratnya Maharatu langit darah mundur dua langkah Kedua matanya jelalatan ke wajah dan sekujur tubuh Nyiganda Suri Dua orang perempuan yang sama-sama bugil itu untuk beberapa lama saling pandang Wajahmu cantik, tubuhmu benar-benar sempurna Kau memang layak jadi permaisuri seribah ginda Tapi melayani diriku lebih dulu adalah kewajiban yang tak bisa kau tolak Si nenek bergerak mendekati Nyiganda Suri Kedua tangannya dikembangkan Lalu dia merangkul tubuh istri pangeran Sampurno itu dengan penuh nafsu Nyiganda Suri jadi bergidik ketika manusia itu menempelkan wajahnya ke dadanya dengan penuh nafsu Bibirnya bergerak liar, lidahnya menjilat-menjilat Sebentar saja dada Nyiganda Suri telah basah oleh darah yang keluar dari mulut Maharatu langit darah itu Nyiganda Suri terbaring letih dan bercat di atas tempat tidur Matanya terpejam, kepalanya terasa berat Nyiganda Suri, hari ini kau bebas kau bul pergi untuk mengatur segala apa yang menjadi niatmu Perlahan-lahan dua mata perempuan muda itu terbuka Ditatapnya langit-langit kamar beberapa lama Tiba-tiba dia seperti melihat dua buah wajah di atas kamar itu mula-mula samar Perlahan-lahan mulai jelas Lalu mendadak terdengar suara membentak marah Kau berani melanggar pantangan Berani memandang ke atas bayangan dua wajah di langit-langit kamar serta merta lenyap Nyiganda Suri cepat bangkit lalu duduk nanar di tepi ranjang Maafkan saya Maharatu Sekujur badan saya terasa sakit Kepala saya berat dan pusing Pemandangan seperti berkunang Hemeng, biarlah sekali ini aku berbaik hati padamu Seharusnya sebagai hukuman kepalamu dijadikan ganjalan salah satu tiang istana Lekas kenakan pakaianmu dan pergi dari sini Nyiganda Suri terkejut Baru dia sadar kalau saat itu tubuhnya tidak tertutup selembar benang pun Dipandanginya tubuhnya Dia jadi merinding sendiri Hampir seluruh badannya berwarna merah oleh darah dan luka-luka seperti bekas gigitan Dia memandang berkeliling Pakaiannya bergeletakan di mana-mana dalam keadaan robek Daripada tidak berpakaian sama sekali lebih baik mengenakan baju dan kain robek Sebelum dia mengenakan pakaian yang robek-robek Iu Maharatu Langit Darah mengulurkan sebuah tabung kecil dari bambu Kau tak usah khawatir dengan darah dan gigitan di sekujur tubuhmu Oleskan minyak ini, kau akan kembali mulus Mula-mula Nyiganda Suri agak keragu-ragu Namun akhirnya diambilni juga tabung bambu itu minyak berbau harum yang ada di dalam tabung Dioleskannya ke seluruh bagian tubuhnya yang bernodada serta ada bekas gigitan Sungguh ajaib Semua noda dan bekas gigitan itu lenyap seketika Nyiganda Suri kembalikan tabung minyak aneh itu lalu cepat-cepat mengenakan pakaiannya Sambil mengenakan pakaiannya perempuan muda ini mengingat-ingat apa yang telah terjadi atas dirinya Bulu kuduknya merinding Dalam hati dia merutuk habis-habisan Manusia iblis Bagaimana mungkin ada perempuan seperti dia Wajah dan keadaan tubuh berlainan Menggauli diriku yang sama perempuannya seperti dia Mahluk Jahanam Terkutukkah sampai hari kiamat Kalau tidak ingat pada tujuan semula mau rasanya aku bunuh diri Saat ini juga begitu selesai berpakaian Nyiganda Suri cepat melangkah ke pintu Eh it Tunggu dulu Nyiganda Suri hentikan langkahnya seraya berpaling Ada apa lagi Maharatu? Bukankah kau tadi memperbolahkan saya pergi betul? Tapi dengan muka pucat dan rambut tautan seperti itu Apa kau kira Maharaja Langit Darah akan suka melihatmu? Apa maksudmu? Maharatu tanya Nyiganda Suri Manusia berwajah nenek tapi berbadan seperti gadis yang sedang mekar itu tertawa panjang Dililitkannya selendang merahnya ke badan lalu berkata Apa kau lupa perjanjian setelah melayani diriku kau harus melayani Maharaja Langit Darah Langsung Nyiganda Suri merasakan tubuhnya bergetar Lututnya goyah Kalau tidak berpegangan pada tiang di kepala tempat tidur mungkin dia sudah jatuh terduduk Sisir rambutmu, bedaki wajahmu Kalau Maharaja Langit Darah puas dengan pelayananmu Pasti dia bisa mempercepat semua yang menjadi keinginanmu Rasanya aku lebih baik mati saja saat ini Batin istri Pangeran Sampurno ini menubu cap Seperti itu dia memandang ke pintu Kau telah melanggar peraturan satu kali Nyiganda Suri Ingat, aku tidak akan mengampuni dirimu sampai dua kali Mau tak mau Nyiganda Suri akhirnya berdanda juga Selesai menyisi rambutnya didapatinya Maharatu Langit Darah Tak ada lagi di tempat itu bergegas dia menuju ke pintu dan membukanya Begitu pintu terbuka perempuan ini hampir menjerit karena kagetnya Di hadapannya berdiri Maharaja Langit Darah berkacak pinggang sambil sunggingkan seringai menggidikan Sepasang matanya menatap Nyiganda Suri berkilat-kilat Dua hari dua malam aku menunggumu Kalau pagi ini kau tidak juga keluar pasti sudah ku dobrak pintu dan ku lempar keluar Maharatu itu Maharaja Saya sangat letih Mungkin sakit Izinkan saya Maharaja Langit Darah tertawa gelap-gelap Air liurnya yang berwarna merah sampai bertucuran Jangan khawatir Aku tahu bagaimana caranya melenyapkan keletihanmu Bagaimana menyembuhkan penyakitmu Tiba-tiba Maharaja Langit Darah memeluk Nyiganda Suri Lalu penuh nafsu dikecutnya bibir perempuan itu hingga Nyiganda Suri menggeliat ngeri dan jijik Maharaja Langit Darah kembali tertawa bergelap Tiba-tiba ditangkapnya tubuh Nyiganda Suri Digotongnya lalu dilarikannya memasuki sebuah kamar Enam kuda coklat yang ditunggangi pendekar 212 Wirosableng berlari tersendat-sendat Saat itu dia berada di satu pedataran yang penuh ditumbuhi alang-alang setinggi dada Tak jauh di sebelah timur tempat kediaman Pangeran Sampurno Jalan kecil berbatu-batu yang membujur dari timur ke arah barat memang sulit untuk dilewati Namun murid sento gendeng ini segera maklum kalau larinya kuda yang tersendat-sendat bukan karena jalan yang kecil dan berbatu-batu Kuda, jika kau mencium bahaya, hentikan larimu, kata Wiros sambil usap leher kuda itu Seperti mengerti ucapan penunggangnya kuda coklat hentikan lari Kepalanya ditundukkan menusup alang-alang Dari mulutnya keluar suara menggembor sedang ekornya berputar-putar tak bisa diam Wiros memandang berkeliling, sunyi dan kelam Ujung alang-alang kelihatan bergerak-gerak seperti ombak oleh tiupan angin Di empat tempat gerakan alang-alang itu seperti terbelah Murid sento gendeng serta merta berlaku waspada Telinganya tak dapat menangkap suara apa-apa namun matanya tak bisa ditipu Belahan alang-alang di empat tempat hanya bisa terjadi kalau ada sesuatu yang bergerak Mungkin binatang, mungkin juga manusia, membatin Wiros Jika manusia berarti memiliki kepandayan tinggi Suara gerakannya tidak kedengaran Ada empat orang Hem, kuda, ada empat makhluk hendak mencari kenal Sebaiknya kau jangan iktu campur Cepat lari dari sini Ikuti terus jalan di depanmu Tunggu aku di ujung jalan habis berbisik di telinga kuda Wiros melompat turun lalu menepuk pinggul kanan binatang itu Kuda coklat dongakan kepalanya sesaat Setelah itu binatang ini menghambur sepanjang jalan kecil berbatu-batu Dari tempat berdiri Wiros bisa melihat bahwa Empat belahan di pedataran beralang-alang itu semakin menyempit dan membentuk kotak Dan dirinya di tengah-tengah kota itu Jelas ini pekerjaan manusia-manusia bermaksud jahat pikir Wiros Mereka hendak memanteku di tengah pedataran alang-alang lalu menghantam Cerdik juga tapi masih ada tolonya Wiros segera tinggalkan jalan kecil Menyelinap ke dalam kawasan alang-alang Di satu tempat dia berhenti dan merunduk serendah mungkin Tenaga dalam disalurkan ke tangan yang diluruskan Perlahan-lahan Wiros gerakan tangan kanannya seperti orang melambai Dari ujung-ujung jarinya melesat keluar serangkum angin Membelah dan menggoyang alang-alang Gerakan alang-alang seolah ada seseorang melewati mengendap-endap Wiros melambai terus sambil memasang telinga dan mata Dalam hati dia berharap tipuannya ini akan berhasil Tiba-tiba dari balik alang-alang di empat penjuru melesat keluar empat sosok hitam Dari ketinggian sepuluh kaki empat sosok ini kemudian menukiki ke bawah Ke arah ujung alang-alang yang bersibak oleh lambayan tangan Wiros Sambil menukik mereka menghantam dengan pukulan tangan kosong Mati empat mulut berteriak bersamaan Bungam Empat pukulan mengandung tenaga dalam tinggi mendarat di tanah secara berbarengan Tanah munkrat ke atas Alang-alang terbongkar dan berhamburan ke udara Empat sosok yang barusan melepaskan pukulan melayang turun Mereka tersentak kaget dan saling pandang Tidak ada salah seorang di antara mereka berteriak keheranan Tiga temannya juga merasa aneh Apapun yang mereka hantam pasti makhluk bergerak dan hidup Tapi mengapa mereka tidak menemukan apa-apa di tempat itu selain tanah dan alang-alang yang terbongkar? Empat orang yang ada di tempat itu mengenakan pakaian berbentuk jubah berwarna hitam Pada bagian dada dan punggung jubah tertera angka-angka putih yaitu 15, 16, 17, dan 18 Keempatnya memakai topi berbentuk kerucut Pada sebelah depan topi ada gambar kelelawar bermata besar merentangkan sayap Tampang keempat orang ini tampak ganas garang Apalagi semuanya memelihara cambang bau kelebat dan kumis tebal melintang Tak dapat memecahkan keanahan di tempat itu keempat orang ini sama-sama alihkan pandangan ke kiri dari jurusan mana tadi tampak mulai bergerak dan bersibaknya alang-alang Lihat teriak orang yang berdiri paling depan seraya menuju Dia masih hidup di sana lekas buat gerakan jala darah empat lelaki berjubah lalu keluarkan suitan keras Selagi suara suitan itu masih mengema dalam udara malam, tubuh mereka sudah lebih dulu berkelebat lenyap Di depan sana Wiro Sableng yang tadi sempat terlihat cepat bergerak Berkelebat ke kiri lalu lenyap dalam kerapatan alang-alang Dia jongkok mendekam sambil memasang telinga Tidak terdengar suara apa-apa kecuali kerisip alang-alang tertiup angin malam Mungkin mereka sudah pergi, pikir Wiro Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Tiba-tiba empat bayangan berkelebat Tau-tau empat orang berpakaian hitam berada di depan belakang kiri dan kanannya masing-masing orang ini ulurkan tangan ke arah teman di hadapan mereka Murid sento gendeng jadi terkejut ketika menyadari bahwa saat itu empat pasang lengan berwarna merah dan masah yang saling bersilangan dengan kokoh telah menjerat leharnya Berani bergerak patah leharmu tanggal kepalamu dua bentakan berturut-turut menggeledek di telinga Wiro Wiro sadar bahaya yang dihadapinya Empat pasang lengan itu demikian kokoh menjepit lehernya hingga jika keempat orang itu serempak menggerakkan lengan mereka Lehernya bisa remuk, kepalanya benar-benar bisa copot Inilah yang disebut gerakan jala darah Untuk beberapa lamanya Wiro hanya bisa tertegak diam Bahkan bernafas pun dia seperti hati-hati Sebenarnya dua tangannya bisa digerakkan untuk menghantam lawan Tapi kalau dia tidak dapat mendahului keempat lawan yang tengah menjepit lehernya maka dia bisa celaka sendiri salah seorang dari empat manusia berjubah hitam berkata Maharaja meminta kita membawa orang ini hidup atau mati Daripada repot-repot mengurusi lebih baik kita tanggalkan saja kepalanya saat ini juga tunggu dulu Ingat pesan khusus Maharatu padaku kata orang berjubah di sebelah belakang Beliau ingin manusia satu ini dibawa hidup-hidup di istana langit darah yang berkuasa adalah Maharaja Langit Darah Kenapa kalian harus bertengkar? Aku setuju kita habiskan saja bangsat ini saat ini juga Kalau tidak besok-besok dia bisa membuat kita celaka orang di sebelah kanan membuka mulut Wiro melirik ke kanan memperhatikan orang ini sambil menyumpah dalam hati Kalau begitu cepat kita lakukan sekarang kata orang di sebelah kiri Wiro Tunggu dulu Wiro tiba-tiba berucap keras Siapa kalian? Siapa Maharaja dan Maharatu itu keparat? Kau tak layak bicara atau minta apapun pada kami aku tidak meminta? Malah mau memberi jawabku Wiro Mau memberi apa bentak orang di sebelah depan? Jika kalian mau membebaskan diriku Kalian boleh mengambil empat cel lemas yang ada di kantong bajuku sebelah kiri dan sebelah kanan Empat orang yang mengurung pendekar 212 terdiam Tapi antara mereka tampak saling pandang Pemuda miskin sepertimu mengaku membawa empat cel lemas di saku pakaian Wah! Kau kira bisa menipu kami kalau tidak percaya silahkan periksa kedua kantong bajuku Empat orang bertampang garang itu jadi meragu Mereka tidak dapat melihat kedua saku pakaian Wiro karena terlindung oleh ketinggian alang-alang Namun mereka sudah bisa menduga-duga di sebelah mana kira-kira letak kedua kantong itu Selain itu terhadap kawan masing-masing ada rasa kurang percaya hingga saling curiga mengawasi Masing-masing merasa khawatir ada yang berlaku curang lalu bertindak labi dulu hingga nanti ada yang tidak kebagian Kenapa jadi tolol tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata Kalaupun dia kita bunuh, emas itu tak akan kemana Kita bagi empat masing-masing dapat satu tel namun keserakahan diam-diam memengaruhi lelaki di sebelah kiri Yaitu yang pada pakaiannya tertera angka 15 dan bertindak selaku pimpinan dalam rombongan yang menyergap Wiro itu Dia turunkan tangannya ke bawah Tangan yang turun ini lalu meluncur cepat ke saku baju sebelah kiri si pemuda Inilah yang ditunggu Wiro Turunnya satu lengan berarti kurangnya daya menjepit sisa lengan-lengan lainnya Apalagi ketiga orang itu jadi tersita perhatian mereka pada gerakan tangan teman mereka Tanpa menyanyiakan kesempatan untuk keselamat murid sento gendeng membentak keras Lututnya ditekuk Tubuhnya dijatuhkan ke bawah Bersamaan dengan itu kedua tangannya bergerak memukul Dua orang berjubah hitam terpental lalu jatuh di antara alang-alang Tapi segera bangkit seolah jotosan-jotosan Wiro tadi yang mengenai dada masing-masing tidak terasa apa-apa Sementara itu leher dan kepala Wiro walaupun selamat namun Dapat ditangkap lalu dipuntirnya kuat-kuat hingga si penendang terbanting ke tanah dan untuk beberapa lamanya terkapar nanar Dua orang berjubah yang tadi dipukul mental saat itu telah bangkit berdiri dan kembali menyerbu Gila! Pukulan tadi telap sekali Tapi keduanya seperti tidak cedera sedikitpun Siapa semua keparat-keparat berjubah dan bertopi aneh ini? Mengapa mereka ingin membunuhku? Sementara itu tiga orang lawan kembali menyerbu Bahkan satu lagi yang tadi terkapar nanar akibat bantingan kini sudah bangun dan ikut menyerang kembali Lima jurus berlalu dengan cepat Walau dikeroyok empat namun murid sento gendeng masih bisa menghadapi dan berkali-kali tendangan atau jotosannya berhasil mendarat di tubuh atau muka lawan Akan tetapi keempat orang itu seperti memiliki ilmu kebal Walaupun muka dan tubuh juga pakaian mereka tampak babak belur Sementara topi-topi mereka yang berbentuk kerucut bercampakan di tanah tetap saja mereka menyerbu kembali Manusia-manusia aneh pikir Wiro Makin digebuk makin kuat dia mulai berpikir untuk mengerahkan tenaga dalam dan lepaskan salah satu dari pukulan saktinya Siapkan serangan lidah darah tiba-tiba orang dengan jubah berangka 15 berteriak Murid sento gendeng cepat mengawasi Serangan lidah darah ilmu apapula ini pikirnya Empat orang berjubah secara berbarengan keluarkan suitan keras Di balik alang-alang mereka tegak rentangkan kaki Kedua tangan diangkat ke atas Dari mulut mereka keluar suara meracau Eh, empat setan alas ini tengah meracau mantra atau mulai kesurupan, pikir Wiro Lalu dilihatnya dari mulut orang-orang itu mengucur keluar cairan merah Darah Murid sento gendeng tak mau berlaku ayal Dia segera alirkan tenaga dalam ketangan kanan Dia yakin keempat orang itu akan menyerangnya dengan ilmu seluman Empat tenggorokan keluarkan suara seperti orang mendengkur Lalu empat mulut tiba-tiba terbuka lebar dan Astaga! Dari keempat mulut orang itu melesat keluar lidah berbentuk aneh Selain panjang dan berlumuran darah juga membersipkan hawa panas Wiro segera angkat tangannya untuk menghantam lebih dulu Tapi cepat sekali empat lidah panjang datang menyambar Dua lidah menyambar ke arah tenggorokan Wiro Satu menderu ke arah perut dan lidah keempat melesat ke tangan kanannya Sebelum Wiro sempat memukul Lengannya sudah lebih dahulu digelung lidah berdarah dan panas itu lengannya seperti disengat bara panas Wiro berteriak keras karena kesakitan dan juga marah Tangan kanannya diputar demikian rupa Sambil menahan sakit dia berhasil mencengkeram lidah yang menggelung lalu dengan cepat menyentakannya kuat-kuat Orang yang lidahnya dibetot tersungkur amblas masuk ke dalam alang-alang Des! Lidah berdarah putus Wiro bantingkan lidah itu ke dalam alang-alang degenan tengkuk merinding Pada saat itulah serangan tiga buah lidah sampai Dua mencekik lehernya dan satu menyambar perutnya Hantaman lidah berdarah pada perutnya membuat tubuhnya terpental tapi tertahan oleh cekikan dua lidah pada lehernya Murid sento gendeng mengeluh tinggi Lehernya serasa remuk dan kepalanya seolah tanggal Tamat riwayat ku keluh Wiro Matanya mendelik dan lidahnya mulai terjulur Dia coba pergunakan tangan kanannya untuk mengambil kapak maut naga geni 212 tapi tak berhasil karena potongan lidah panjang tadi sempat menggulung lengannya telah membuat lengan itu menjadi berat dan kaku Di samping itu perutnya yang kena dihantang lidah berdarah terasa sakit bukan kepalang Tak ada jalan lain Dia segera merapal ilmu kesaktian pukulan sinar matahari hawa panas menjalar ke tangan kirinya Tangan sampai ke lengan tampak menjadi seputih perak menyelaukan Tidak tunggu lebih lama Wiro segera menghantam ke arah dua orang berjubah yang dua lidah mereka menjerat leharnya Us! Sinar putih menyambar dasyat Sebelum menghantam dua orang berjubah sinar putih panas pukulan sinar matahari merambas alang-alang dan serta merta terbakar menjadi kobaran api Dua lidah darah yang menjerat leher Wiro meleleh musnah Namun bekas jeratan meninggalkan tanda merah berdarah pada leher seng pendekar Dua suitan keras melengking di udara malam Di bawah terangnya kobaran api Wiro melihat dua sosok hitam berterbangan seperti burung raksasa di permukaan alang-alang Ternyata adalah dua orang berjubah hitam lainnya Yang satu sambil melayang melesatkan lidahnya ke arah kepala Wiro Satunya lagi tiba-tiba membuat gerakan jurnkir balik di atas alang-alang lalu tidak terduga sama sekali dia sudah berada di atas kepala Wiro Dia adalah orang yang tadi lidahnya dibetot lepas Ternyata kini dalam mulutnya ada lidah baru Lidah ini menyambar ke ubun-ubun pendekar 212 Jadi dua lidah menyerang kepala pendekar 212 sekaligus Murid sento gendeng tenggelamkan tubuhnya ke dalam alang-alang Serangan lidah yang menyambar dari depan lewat di atas kepalanya Namun yang menghantam dari atas ke arah ubun-ubunnya tak bisa dikelit Karenanya untuk kedua kalinya Wiro lepaskan pukulan sinar matahari Jeritan orang berjubah di sebelah atas sana terdengar keras menggidikan ketika tubuhnya dihantam pukulan sakti Tiu Tubuh itu tampak mencelak tinggi sekali dalam keadaan hangus Wiro cepat putar tubuhnya untuk menghantam melawan keempat Namun orang ini sudah menyelingap ke dalam alang-alang lalu kabur cari selamat Wiro tarik nafas lega Dirabahnya leharnya Terasa basah Ketika diperhatikannya tangannya Tangan itu bergelimang darah Membuatnya jadi bergidik dan juga memaki Kobaran api semakin besar membakar alang-alang Wiro bergerak ke arah jalan kecil berbatu-batu Dia segera menuju ke ujung jalan kecil di mana kudanya menunggu Di satu tempat dia melihat dia buah benda hitam mengepulkan asap menyang serang di alang-alang Ketika didekati dan ditelitinya ternyata dua buah jubah hitam masing-masing berangka 16 dan 18 Aneh Kenapa cuma ada pakaiannya? Mana tubuhnya pikir Wiro? Tak mungkin dua keparat itu masih hidup Kalaupun kabur mengapa jubahnya ketinggalan di sini Murid sento gendeng garuk-garuk kepala Karena tak dapat memecahkan keandahan itu Dia kembali ke pertengahan alang-alang Tempat jatuhnya lawan ketiga yang tadi juga dihantamnya dengan pukulan sinar matahari Di sini, di antara alang-alang lagi-lagi dia hanya menemukan sehelai jubah berangka 17 Murid sento gendeng gelengkan kepala Empat orang tadi jangan-jangan mahluk siluman mereka menyebut Maharaja dan Maharatu Agaknya mereka adalah kaki tangan Maharaja dan Maharatu itu Mereka menginginkan nyawaku Mengapa? Mungkin ada sangkut pautnya dengan kedatanganku ke tempat Pangeran Sampurno Jangan-jangan mereka mahluk-mahluk peliharaan Seng Pangeran Wiro segera tinggalkan tempat itu di kejauhan terdengar suara kentongan di beberapa tempat Pertanda penduduk di sekitar situ telah melihat kobaran api yang membakar pedataran alang-alang Ketika sampai di ujung jalan Wiro tidak menemukan kuda coklatnya Sialan Binatang itu pasti sudah kabur entah kemana katanya Dia memandang berkeliing masih berusaha mencari-cari Di bawah sebatang pohon besar tiba-tiba dia melihat sebuah benda besar hitam Dia segera mendekati Wiro jadi tertegun Benda besar hitam yang dilihatnya tadi ternyata adalah sosok kuda coklatnya Binatang ini terkapar di tanah tanpa nyawa lagi Pada kepalanya kelihatan sebuah lobang besar yang masih mengucurkan darah Apa yang terjadi dengan binatang ini pikir Wiro Tengkuknya tiba-tiba menjadi dingin Saat itulah telinganya mendengar suara mendesir di atasnya Dia mendungak Sebuah benda aneh dilihatnya melayang turun dari atas pohon dengan ras Dalam kegelapan malam sulit untuk melihat jelas benda apa itu adanya Namun ketika benda itu hanya tinggal sepuluh jengkal dari kepalanya Murid sento gendeng jadi melengak kaget dan berseru keras Tujuh ki ageng dan toro mendorong pintu kamar yang tidak terkunci Kalian tunggu di sini Katanya pada dua orang pengawal yang memapah pangeran Sampurno Cokro Adiningrat Lalu dia memegang lengan kiri seng pangeran dan membantunya masuk ke dalam kamar Saat itu di atas tempat tidur besar tampak terbaring tidur sesosok tubuh perempuan Membelakangi menghadap dinding Walaunya lalampu di ruangan tidak seberapa terang Namun ki ageng dan toro masih bisa melihat jelas bahwa perempuan yang ada di atas tempat tidur Tidak mengenakan apa-apa kecuali sehelai kain panjang yang merosot ke bawah Dan hanya menutupi auratnya sampai setinggi betis Ki ageng dan toro telah sering melihat kebagusan tubuh perempuan cantik istri pangeran Sampurno itu Namun baru sekali ini dia melihat perempuan itu dalam keadaan polos seperti itu Walaupun hanya dari belakang Jantung orang tua ini seolah berhenti berdetak Otak kotornya muncul membuat hatinya bicara Sayang hanya dari belakang Kalau aku bisa melihat dari depan Baru saja ki ageng dan toro membatin begitu tiba-tiba sosok telanjang di atas tempat tidur menggeliat lalu berbalik Ki ageng, lekas berlalu dari sini Kepala pengawal itu tersentak oleh suara keras pangeran Sampurno yang mendadak menjadi marah ketika melihat bagaimana sepsang mata orang tua yang memapahnya itu membeliak tak berkesip memperhatikan tubuh istrinya Maafkan saya pangeran, kata ki ageng dan toro pula Pegangannya pada lengan pangeran Sampurno dilepaskan lalu memutar tubuh dan cepat-cepat melangkah ke pintu Diam bang pintu si orang tua berhenti Dia coba berpaling sedikit lalu berkata Cidra pada siku kanan pangeran perlu segera mendapat perawatan Saya akan panggilkan ahli urut dari kerasak keluar dari kamar ini ki ageng Dan jangan lupa tutup pintu itu Aku tahu mengobati cidra sialan ini begitu didengarnya suara pitu ditutup pangeran ini melangkah terhuyung-huyung lalu jatuhkan diri di atas tempat tidur Perempuan yang barusan menggeliat dan membalikan tubuh dalam keadaan setengah tidur setengah jaga membuka kedua matanya Mas Sampurno, perempuan itu hendak bertanya gerangan dari mana barusan adanya seng pangeran dan mengapa menjatuhkan diri ke atas tempat tidur seperti itu Pertanyaannya tertahan ketika dia mendengar rangan keluar dari mulut pangeran Sampurno Serta bertadia bangkit dan duduk di atas tempat tidur Mas Sampurno ada apa dengan dirimu? Kau demam mas dengan telak tangan kirinya perempuan itu memegang kening seng pangeran Dia menyangkala laki itu tiba-tiba diserang demam tapi kening itu bukan terasa panas melainkan dingin dan berkeringat Mas, pangeran Sampurno berteriak kesakitan ketika perempuan itu memegang lengan kanannya Gusti Allah, apalah yang terjadi mas tangan kanan kunyi ganda? Jangan dipegang istri pangeran Sampurno itu memperhatikan tangan kanan suaminya dengan metode besarkan Memangnya ada apa dengan tangan kanan bumas seorang pemuda sinting muncul malam-malam buta ke tempat kita ketika aku keluar Ternyata dia sudah betrokan dengan para pengawal Bahkan ada yang mati akibatlahnya siapa pemuda itu? Perampok? Garong namanya Wiro Sableng Murid seorang nenek sakti di Gunung Gede yang pernah bersahabat dengan kerajaan Wiro Sableng mengulang seng istri dengan suara bergetar Kau kenal pemuda sinting itu tanya pangeran Sampurno pula Nyiganda Suri menggeleng Lalu dia berkata Kalau gurunya bersahabat dengan kerajaan berarti muridnya juga menjadi sahabat kerajaan Lalu mengapa bentrokan dengan para pegawal Sampai membunuh segala manusia dan itu memuntir sambungan siku tangan kananku sampai lepas Jahanam betul para Nyiganda Suri, istri pangeran Sampurno, jadi berubah Sejak sore tadi sebenarnya saya sudah punya firasat kurang baik, katanya Nyiganda Suri pula Rupanya inilah kejadiannya Tapi Mas Sampurno, pasal lantaran apa pemuda yang katamu sinting itu berani mencidaraimu Aku menjadi kalap ketika mulut busuknya berani mengfitnah dirimu, mengfitnah diri saya? Sungguh luar biasa Katakan apa yang diucapkannya padamu Mas Sampurno Bahwa saya main gila dengan lelaki lain? Saya berani bersumpah, Nyiganda Suri tidak meneruskan ucapannya Seng pangeran melihat seperti ada kilatan sinar aneh dalam mata istrinya itu kemudian digelengkan kepalanya perlahan Katakan Mas, fitnah apa yang diucapkan pemuda bernama Wirosa Bleng itu padamu, sudahlah Ucapan seorang gila apa perlunya dipercaya, tapi Mas, saya merasa risih bahkan tidak senang kalau Mas tidak mengatakan Orang gila tidak mungkin memfitnah sekaligus mencederai Mas Sampurno dan membunuh para pengawal Saya minta Mas Sampurno tidak menyembunyikan apapun pada saya Atau saya akan keluar dan menanyakan pada para pengawal Pada Ki Ageng Bantoro Mereka pasti ikut mendengar fitnah yang diucapkan pemuda itu Jangan! Kau tak usah keluar! Jika kau memang mau mendengar dari mulutku sendiri, baik! Akanku katakan! Pemuda gila itu mengatakan ada seorang perempuan hendak membunuhku Seorang perempuan hendak membunuhmu belalak Nyiganda Suri Lalu senyum lebar menyeruak di mulutnya, disusul oleh suara tertawa bergelak Kalau itu dikatakan ya memang benar pemuda itu Sinting Edan Perempuan mana pula yang akan membunuhmu? Mungkin bekas kekasihmu di masa muda yang cemburu dan dendam Karena Mas Sampurno mengambil saya jadi istri dan bukannya dia Sungguh lucu pangeran Sampurno terdiam sesaat Sambungan sikunya yang tanggal mendenyut sakit hingga dia mengeluh tinggi Nyiganda Suri rupanya tidak lagi memperhatikan cedera yang di darah suaminya Melainkan ajukan pertanyaan Apalagi yang dikatakan pemuda gila itu MMMMMMMM Katanya perempuan itu seorang yang sangat dekat dengan diriku Siapa? Ibu Mas Sampurno yang sudah lumpuh itu? Nah, nah, nah Bagaimana mungkin dia menyebutkan sebuah nama Nyiganda Kalau begitu Mas Sampurno sudah tahu Pangeran itu mengangguk perlahan Katanya perempuan itu berada dalam rumah ini Lalu dia menyebut sebuah nama Namamu Jelas-jelas dia berkata bahwa seorang bernama Nyiganda Suri yang akan membunuhku Nyiganda Suri terpekek Tubuhnya melejang Pangeran Sampurno melihat satu kejadian aneh Tubuh istrinya seperti terangkat ke atas Dan hampir menyentuh langit-langit kamar Lelaki ini sampai berseru melihat kejadian itu Perlahan-lahan tubuh itu turun kembali Istriku, apa yang terjadi dengan dirimu? Barusan kulihat tubuhmu melayang Kau seperti seorang memiliki kesaktian Saya tidak memiliki ilmu kesaktian apapun Mas Sampurno Apa yang saya dengar dari mulutmu membuat saya seperti mau meledak Saya akan cari pemuda kurang ajar itu Ki Ageng dan Toro dan anak buahku yang lain pasti tidak tinggal diam Biarkan mereka yang mencari manusia itu Sekarang yang penting adalah mencari tabib atau tukang urut untuk menyambung tulang si kuku Tidak perlu, eh, apa maksudmu? Tidak perlu tanya Pangeran Sampurno yang serta-merta menjadi beringas dan hendak bangkit Dia lupa keadaan tangan kanannya Langsung saja jeritan keluar dari mulutnya ketika dia coba mempergunakan kedua tangan untuk bertopang pada permukaan tempat tidur Tidak perlu memanggil tabib atau tukang urut Saya sanggup menolong cedera Mas Sampurno, kata Nyiganda Suri pula Kau kening seng Pangeran jadi berkerut dan kedua matanya mengecil Kau bisa menyembuhkan tanganku yang sakit? Eh, sejak kapan kau memiliki ilmu kepandayan dalam pengobatan Nyiganda Suri tidak menjawab Tubuhnya yang telanjang bergerak mendekati suaminya Tangan kirinya diulurkan ke arah bahu kanan Pangeran Sampurno Tiba-tiba tangan itu mendorong dengan keras hingga Pangeran Sampurno seperti dihenyakan ke tempat tidur Bersamaan dengan itu, dalam keadaan tangan kiri masih menekan bahu kanan suaminya Nyiganda Suri pergunakan tangan kanan untuk menarik tangan kanan Pangeran Sampurno sekuat-kuatnya Rak! Pangeran Sampurno menjerit keras lalu tergeletak tak bergerak lagi di atas tempat tidur Pingsan! Perlahan-lahan Nyiganda Suri bangkit berdiri Dia turun dari atas tempat tidur dan tegak di samping sosok suaminya Kedua tangannya diangkat ke atas dikembangkan Lehernya ditegakkan lalu mulutnya dibuka sedikit demi sedikit Tiba-tiba ada satu suara menginyang di telinganya Nyiganda Suri, ingat apa yang sudah kami atur Setiap korban harus berada dalam keadaan sadar Setiap korban harus melihat apa yang terjadi dengan dirimu dan apa yang kau lakukan Perhatikan wajah korbanmu pada saat-saat terakhirnya menuju kematian Darah orang yang mati dalam keadaan ketakutan lebih nikmat daripada segala macam darah Perlahan-lahan Nyiganda Suri tundukkan kepala lalu turunkan kedua tangannya Sesaat dia menatap sosok suaminya Lalu diambilnya sehelai baju malam berbentuk aneh berwarna hitam Kerah jubah ini mencuat tegak ke atas, menutupi seluruh kepala bagian belakang Tanpa suara dia melangkah ke pintu Di pintu dia tegak sesaat Perlahan-lahan kedua matanya dipejamkan Tanpa suara dia membuka pintu itu lalu melangkah keluar Jika ada yang melihat pasti akan terheran-heran Karena saat itu Nyiganda Suri berjalan dengan matel Tertutup tidak beda seperti orang berjalan dalam tidur Setelah apa yang terjadi di rumah besar itu sebelumnya Maka Kia Gantoro telah memerintahkan anak buahnya Untuk melakukan penjagaan ketak pada saat-saat tertentu Dia sendiri ikut berkeliling guna memeriksa keadaan Pengawal bertebaran di mana-mana Namun anehnya mereka sama sekali tidak melihat sosok Nyiganda Suri yang berjalan tidur itu Perempuan ini melangkah sepanjang teras samping kiri bangunan Turun dari teras lalu melangkah di tanah berumput Baru berhenti begitu dia sampai di bawah sebatang pohon berdaun sangat rindang Maharaja dan Maharatu Saya Nyiganda Suri siap untuk mencari pemuda bernama Wiro Sableng itu Kalau dia tidak segera dibunuh bisa-bisa mendatangkan bencana bagi kita Lagi pula bukankah itu tugas yang Maharaja dan Maharatu berikan pada saat saya dilepas pergi dari istana langit Darah ada sesiurangin menyambar puncak pohon di bawah mana Nyiganda Suri berada Lalu terdengar satu suara laki-laki Nyiganda Suri kau seorang anggota yang baik Penuh tanggung jawab Pemuda yang kau sebutkan namanya tadi memang sudah ditakdirkan mati di tanganmu Menurut penglihatanku dia belum pergi jauh Bunuh dia, bawa mayatnya kehadapanku Ah, Maharaja sudah hadir dan mendengar rupanya Ujar Nyiganda Suri Jika kau berhasil membawa mayatnya kehadapanku Tabungan kebajikanmu akan menjadi luar biasa besar Kejadian itu kelak harus kita rayakan Kau akan ku undang bersenang-senang di dalam kamarku selama satu minggu Setelah itu aku akan membantu dengan segala care agar kau dapat mencapai tujuanmu Menjadi permaisuri Sri Baginda Saya mengaturkan terima kasih Maharaja Saya minta izin untuk bertindak sekarang juga Mencari pemuda itu, membunuhnya lalu membawanya ke hadapan Maharaja Langit Darah Bagus Namun kau tidak perlu buru-buru Pemuda itu tak akan lari jauh Ketahuilah sudah sejak beberapa hari belakangan ini aku ingat dan rindu padamu Ingin melihat wajah dan tubuhmu Darahku menjadi panas jika mengingat-ingat saat-saat kau berada di atas ranjang bersamaku tempoh hari Sekarang, sebelum menjalankan tugas itu, aku ingin kau menghibur diriku dulu Tanggalkan jubah hitam yang kau pakai itu Aku bisa melihat dirimu dari tempatku berada Biar mataku melihat oratmu yang bagus Dengan begitu nafsu birahiku bisa terlipur Nyigandasuri memandang berkeliling Hatinya bimbang Tapi akhirnya apa yang diperintahkan dilakukannya juga Jubah hitam berleher tinggi dibukanya, dijatuhkan ke tanah Terdengar suara orang menarik nafas panjang Lalu ada suara tawa cepikikan Menyusul suara perempuan Nyigandasuri, kecantikan wajah dan tubuhmu bukan cuma untuk Maharaja Langit Darah Tapi juga menjadi bagian Maharatu Langit Darah Kalau urusanmu dalam kamar Maharaja Langit Darah selesai kau harus mampir ke kamarku Kau dengar itu Nyigandasuri Saya dengar Maharatu Jawab Nyigandasuri pula Sekarang bolehkah saya mengenakan pakaian kembali kau boleh pergi Bawa mayat pemuda bernama Wirosableng itu kehadapanku Jawab suara tampau jut Nyigandasuri membungkuk Terdengar suara nafas memburu Selesai mengenakan jubah hitam berleher tinggi Perempuan itu jingkatkan kedua kakinya Sepasang tangannya diangkat ke atas Mulutnya dibuka Lalu dia menghembus Sep Terdengar seperti suara angin berdesir Sosok tubuh Nyigandasuri lenyap di telan malam seolah hamlas ke dalam tanah Di balik serumpunan semak melukar dua orang yang sejak tadi merasakan sesak dada Mereka menyaksikan apa yang terjadi untuk sesaat lamanya saling pandang tanpa bisa mengeluarkan suara Yang satu akhirnya berkata dengan suara bergetar Ki Ageng Bantoro Apa yang barusan kita saksikan adalah hal luar biasa Aneh di atas aneh Kita harus memberitahu Pangeran Sampurno yang diajak bicara yaitu Ki Ageng Bantoro kepala pengawal gedung kediaman Pangeran Sampurno menggeleng Mungkin kita harus merahasiakannya dulu sampai beberapa waktu Aku mencium di balik keandahan ini ada hal yang mengerikan Baru saja Ki Ageng Bantoro berkata begitu tiba-tiba dari atas pohon melesat sebuah benda Benda ini bergerak cepat sekali hingga kedua orang itu tidak bisa memastikan benda apa adanya Kemudian terdengar dua jeritan keras Pengawal yang ada di tempat kediaman Pangeran Sampurno jadi tercekat Mereka masih berada di bawah pengaruh kejadian munculnya Wiro tadi Kini terdengar dua suara jeritan yang menghidikan Beramai-ramai para pengawal ini menuju pintu gerbang gedung Terus keluar ke arah sebatang pohon besar dari arah mana tadi terdengar suara jeritan Hanya beberapa langkah dari pohon besar itu semua pengawal tersurut menggigil Di tanah mereka melihat dua sosok tubuh terkapar dengan kepala berlumuran darah Ubun-ubun kedua orang itu tampak berlobang besar Jelas keduanya sudah jadi mayat Mulut mengangam mata mencelet Delapan benda yang melayang turun dari atas pohon besar itu ternyata adalah potongan kepala seorang perempuan tua Rambutnya yang panjang hitam riap-riapan menebar bau kembang di pekuburan Wajahnya sangat putih Sepasang alisnya mencuat tebal dan hitam Kedua matanya memancarkan sinar kemerahan Di sudut-sudut bibirnya tersembuh taring terbungkus cairan darah Dari mulutnya yang terbuka dan melelehkan darah kelihatan menjorok keluar lidahnya yang berbentuk aneh Lidah ini seolah terbuat dari besi hitam Berbentuk corong lancip dan pada ujungnya ada lolang seujung jari kelingking Gusti Aullah Makhluk apa ini ujar pendekar 212 dalam hati Kepala perempuan dengan rambut taut-tautan dan wajah mengerikan itu melesat ke arah kepala Wiro Lidah besinya bergerak mencari sasaran di ubun-ubun Murid sento gendeng cepat berkelebat menyingkir sambil memukul Beret Potongan kepala berputar aneh Kukulan Wiro mengenai tempat kosong Sebaliknya walau dia sudah berusaha menghindar dengan cepat Namun lidah besi masih sempat menggaruk bahu bajunya hingga robek besar Wiro merasakan tubuhnya jadi dingin Dia ingat pada kudanya yang ditemuinya telah jadi mayat dengan kepala bolong Jangan-jangan makhluk jahanam ini juga yang membunuh kuda itu pikir Wiro Dia merasa belum sempat menarik tangannya yang terdorong ke depan Taut-tau potongan kepala itu membalik lalu melesat ke atas Dari ketinggian satu tombak kepala itu menukik ke bawah Lidah besi kembali mencari sasaran di batok kepala murid sento gendeng Gerakan serangan kepala ini sungguh luar biasa cepatnya Untuk kedua kalinya Wiro dipaksa harus melompat mencari selamat Setelah melompat dia jatuhkan diri di tanah lalu berguling Potongan kepala perempuan menyeringai Darah berlelehan dari mulutnya Lidah besinya bergerak-gerak Tiba-tiba didahului oleh suara pekihkan menggidikan kepala ini kembali menyerang Kali ini karena bukan datang dari atas Wiro punya kesempatan untuk menghantam langsung dengan jotosan tangan kanan Buk! Potongan kepala itu mencelat mental begitu jotosan tangan kanan Wiro menghantam pipi kirinya dengan telat Pecah kepalamu! Tamat riwayatmu ujar Wiro seraya melompat bangkit Tapi dia jadi melongo ketika pukulan tangan kosong yang disertai tenaga dalam itu Ternyata jangankan memecahkan potongan kepala Cidera sedikit pun tidak Sambil keluarkan suara pekih panjang potongan kepala berputar-putar di udara Rambutnya riap-riapan menebar cairan merah Darah juga menyembur-nyembur dari mulutnya Lidah besinya bergerak tiada henti Ketika potongan kepala ini kembali melesat Wiro kerahkan seluruh tenaga dalamnya Lalu menghantam dengan pukulan sakti kunyuk melempar buah satu gelombang angin yang amat keras Laksana batu raksasa menggelinding, menderudasyat ke arah potongan kepala Meski tahu dirinya terancam serangan mematikan tapi potongan kepala tak berusaha menghindar Malah menyeringai dan memekik tinggi Sesaat kemudian tak ampun lagi kepala tanpa badan itu dilabrak pukulan sakti yang dilepaskan pendekar 212 Sinar terang aneh berkiblat sewaktu potongan kepala kena ditumbuk Pukulan kunyuk melempar buah kepala mencelat tinggi seolah hendak menembus langit Astaga pendekar 212 berseru kaget dan mendadak saja Tengkupnya menjadi dingin ketika sesaat kemudian seolah meluncur turun dari langit Potongan kepala tahu-tahu hanya tinggal satu tombak saja di atas kepalanya Us! Lidah besi makhluk kepala tanpa badan menderu tipis di samping kepala pendekar 212 Terdengar jerit seng pendekar ketika tambut hitam yang ngeriap-riapan menerapi pikirinya Murid sento gendeng terbanting ke tanah Empat buah buratan panjang disertai lelahan darah kelihatan di pipi Wiro Kepala plesit jahana maki Wiro sambil mengusap pipinya yang luka Dia berusaha bangkit tapi baru pantatnya lepas dari tanah potongan kepala kembali menyerangnya Setan alas! Makan pencarianmu teriak Wiro Kini tidak kepalang tanggung dia lepaskan pukulan sakti yang paling menggegerkan dunia perselatan Yaitu pukulan sinar matahari sinar putih menyilaukan seolah membelah langit malam Sinar sangat panas menerpa ke arah potongan kepala Seperti waktu dihantam dengan pukulan kunyuk melempar buah tadi Makhluk ini sama sekali tidak berusaha menghindar Malah lidah besinya kelihatan dijulurkan lebih panjang Lalu mulut itu meniup Wer! Darah merah dan kental menyembur dari mulut dan lobang lidah besi Menembus sinar putih pukulan sinar matahari Bungem! Ledakan keras menggetarkan udara dan tanah Wiro berseru kaget ketika darah yang disemburkan potongan kepala Mampu menembus sinar pukulan saktinya Semburan darah terus menyambar ke arah kepalanya Kalau tidak cepat mengelak semburan darah yang kemudian berubah menjadi tetesan-tetesan darah itu Amblas menembus batang pohon di dekatnya Begitu menyemburkan darah potongan kepala melesat lurus ke atas Lalu selagi Wiro masih terkesiap melihat tetesan-tetesan darah menghantam pohon Potongan kepala didahului jeritan melengking melesat ke bawah Lagi-lagi makhluk ini coba menusukan lidah besinya di kepala Wiro Yang diarah selalu bagian ubun-ubun Eden maki pendekar 212 Tanpa menunggu lebih lama dia segera cabut kapak maut naga geni 212 Cahaya sakti yang keluar dari dua matu kapak mustika ini menerangi tempat angker itu Tapi potongan kepala tidak takut Malah pekiknya semakin keras Wiro menghantam Wutk Sinar terang berkiblat Suara seperti ratusan tawon mengamuk berkumandang Kali ini kepala tanpa badan itu seperti agak jerih untuk melakukan bentrokan Cepat-cepat dia melengceng lurus ke kiri Membelok ke kanan lalu tau-tau sudah berada di belakang kepala Wiro Pendekar 212 babatkan kapaknya seputar kepala Sinar terang membuntal-buntal Potongan kepala keluarkan jeritan berulang-ulang Wiro menyangka mahluk itu ketakutan dan mungkin hendak kabur Tapi sangkaannya meleset Karena tiba-tiba saja potongan kepala itu membuat gerakan-gerakan aneh yaitu membeset lurus ke kiri Lalu meleset ke kanan Membalik lurus ke depan Berputar lalu meluncu lagi lurus ke kanan Naik ke atas dan diakhiri dengan menukik ke bawah Berusaha menusukan lidah besinya ke batok kepala Seng Pendekar Celaka Aku tak biar mengelak erus terusan Kapak naga geni 212 seolah tidak mampu menghadapi mahluk jahannam itu Apalagi pukulan-pukulan sakti Apa yang harus kulakukan dalam hatinya terniat untuk segera mengeluarkan batu hitam pasangan kapak mustika Dia hendak menggempur potongan kepala dengan semuran api sakti Tapi pukulan matahari yang begitu panas sanggup ditahan oleh lawan Hatinya merasa ragu apakah api sakti akan sanggup menciderai Dalam keadaan bimbang seperti itu Tidak sengaja salah satu jarinya menekan salah satu dari dua metelkiran kepala naga Yang merupakan bagian gagang dari kapak maut naga geni 212 Metelkiran kepala naga itu justru adalah picu untuk mengeluarkan jarum-jarum putih halus Yang ada dalam rongga gagang dan merupakan senjata rahasia yang sangat berbahaya Selama ini jarang sekali Wiro mempergunakan senjata rahasia dalam badan kapak mustika itu Tapi ketidak sengajaan itu justru membuatnya terheran-heran Karena begitu selusin jarum bertabur berkilauan di dalam gelapnya udara malam Dari mulut potongan kepala terdengar suara menggeru Potongan kepala ini berputar sebentar lalu melesat ke kiri Wiro memburu Dia acungkan senjata sakti itu sambil menekan lagi metu kepala naga Selusin jarum putih kembali melesat keluar dari gagang kapak yaitu dari bagian mulut ukiran naga Di sebelah sana terdengar makhluk potongan kepala menjerit aneh Tampangnya yang angker kelihatan seperti sangat takut Lalu potongan kepala ini berputar keras sambil melesat ke arah timur dan dalam waktu sangat cepat menyap di kegelapan malam Aneh, kata Wiro sambil memperhatikan senjata mustikanya Makhluk jahanam itu sepertinya takut pada jarum-jarum putihku Tapi apa yang ditakutinya? Pukulan sakti dan kapak maut naga geni 212 sanggup dihadangnya Masakan dengan jarum-jarum halus malah dia ketakutan dan kabur Pasti ada rahasinya Aku harus mencari kelemahannya Bukan mustahil makhluk tadi ada sangkut pautnya dengan manusia-manusia berpeci kerucut yang menyerangku di pedataran alang-alang Wiro tarik nafas panjang Otak dan suara hatinya masih terus bekerja Potongan kepala itu bisa berputar Rambutnya dan darah yang keluar dari mulutnya merupakan senjata berbahaya Bergerak lurus-lurus Hemm, mungkin itu salah satu kelemahannya Aku harus berhati-hati Bukan mustahil dia akan muncul lagi Ah, kenapa jadi banyak makhluk aneh muncul mau membunuhku? Apa ini ada sangkut pautnya dengan tugas yang diberikan yang sentuh gendeng? Memberi ingat Pangeran Sampurno bahwa istrinya akan membunuhnya? Pangeran Sualan Kalau sudah diberitahu tidak percaya perlu apa aku Susah-susah memberi ingat Wiro garuk-garuk kepala dan tinggalkan tempat itu dengan metu dan telinga dipasang untuk mewaspadai keadaan sekitarnya Sembilan di luar gedung besar kediaman Pangeran Sampurno Cokro Adiningrat Udara malam terasa dingin Hujan turun rintik-rintik dan angin beritup kencang Kalau para pengawal yang bertugas di luar saat itu merasa kedinginan Maka di dalam kamar Seng Pangeran dan istrinya saling rangkul di atas ranjang Asik berhangat-hangat Bagaimana keadaan tangan kananmu Mas Sampurno tanya Seng Istri? Aku sungguh tak percaya Kau ternyata seorang ahli UUT Memang masih terasa lindu sedikit tapi aku sudah bisa menggerakannya tanpa rasa sakit lagi Jawab Pangeran Sampurno lalu mencium leher istrinya Dia mendengar perempuan tuh mengeluarkan suara lirih Nyiganda Suri menggeliat lalu berkata Tolong lampunya dibesarkan Eh, aneh sekali ini biasanya kau selalu hilang tak bisa tidur kalau lampu terang Kau tak bisa terangsang kalau lampu menyala besar Sekarang malah minta lampu dibesarkan Memangnya ada apa istriku ujar Pangeran Sampurno pula Nyiganda Suri tersenyum lebar Dengan tanah penekanannya ditariknya tubuh suaminya hingga berada di atas badannya Saya ingin memperlihatkan sesuatu padamu Kau sering-sering berkata saya seperti perempuan dingin Kau lihat saja sebentar lagi Saya akan melayani dan membahagiakan dirimu Mas Sampurno Kau akan merasakan nikmat mulai dari kapala sampai ujung kaki Pangeran Sampurno hampir tertawa membaha Tapi ketika dilihatnya wajah istrinya yang cantik penuh kesungguhan Sambil turun dari atas tempat tidur dia berkata Luar biasa sekali kau malam ini nyiganda Biasanya kau selalu malu-malu Lalu hem aku tahu sebenarnya hasretmu Menyala-nyala Seng istri tertawa perlahan lalu bangkit dari berbaringnya Pangeran Sampurno melangkah ke tengah kamar di mana tergantung lampu minyak Dia berjingkat untuk mencapai putaran lampu Api lampu membesar Kamar kini menjadi terang benderang Lelaki itu membalik ke arah tempat tidur Di atas tempat tidur dilihat nyiganda suri duduk bersandar ke dinding Saat itu dia tidak mengenakan apa-apa lagi Tubuhnya polos putih dan seperti memantulkan cahaya berkilat terkena sinar lampu Dia duduk dengan kaki terkembang Membuat semakin panas darah di tubuh Seng Pangeran Dan semakin membakar hasretnya yang sejak tadi mendadak Jadi berkobar-kobar karena sikap dan ucapan-ucapan Seng istri yang tidak seperti biasanya Rupanya ketika dia membesarkan nyala lampu minyak tadi dengan cepat Nyiganda suri telah membuka seluruh pakaian di tubuhnya Padahal biasanya kalau tidak dia yang menanggalkan pakaian Seng istri Nyiganda suri lebih banyak bersikap diam saja Dengan nafas memburu Pangeran Sampurno segera saja hendak melompat ke atas tempat tidur Namun tiba-tiba saja gerakannya tertahan Di atas tempat tidur di latnya Seng istri tersenyum aneh padanya Bukan hal ini yang membuat Pangeran Sampurno berhenti melangkah Melainkan oleh satu tanda merah yang tiba-tiba saja dilihatnya melingkari leher istrinya Tanda itu semakin lama semakin besar Lalu tanda itu berubah menjadi sebuah koyakan luka yang aneh mengerikan Dari luka melingkar mulai mengucur darah Kucuran darah mengalir turun pada kedua bahunya terus membasai sepasang payudaranya yang putih dan kencang Dari sini darah terus mengalir ke perutnya yang polos hingga akhirnya membasai alas tempat tidur Nyiganda seru Pangeran Sampurno terbelalat Lehermu kalau Seng suami demikian kagetnya melihat apa yang terjadi tapi Seng istri justru tenang-tenang saja Malah senyumnya ganda suri semakin lebar Kedua matanya dikedip-kedipkan sedang mulutnya perlahan-lahan dibuka Mulut itu bergerak-gerak seperti hendak mengatakan sesuatu Tapi dari mulut itu sama sekali tidak keluar sepotong suara pun Malah kini yang keluar adalah lidah merahnya Lidah itu dijulur-julurkan dan diputar-putarnya demikian rupa Kalau saja tidak ada luka aneh di selingkar lehernya Pastilah Pangeran Sampurno akan terangsang hebat dan mengecup mulut serta lidah istrinya itu Nyiganda, apakah kau tidak mendengar ucapanku tadi? Lehermu Ada luka melengkar Ada darah menetes Pegang lehermu Lihat dada dan perutmu Nyiganda suri tidak menjawab Matanya memandang tak berkesip pada suaminya Seng Pangeran tiba-tiba saja menyadari bahwa dua mata istrinya telah berubah kemerah-merahan Lalu wajahnya yang cantik menjadi sangat pucat Istriku, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Ya Tuhan Nyiganda Pangeran Sampurno maju dua langkah Tapi tepat di pinggiran tempat tidur kembali langkahnya tertahan dan matanya membelalak Seng istri menyeringai lalu Astaga Sedikit demi sedikit dari sudut bibir Nyiganda suri sebelah atas muncul keluar sepasang taring besar runcing mengerikan Gusti Allah seru Pangeran Sampurno Dia mundur dengan sekujur tubuh bergidik Lidah istrinya yang terjulur merah tiba-tiba berubah warna dan bentuk Lidah yang tadinya bergerak-gerak lentur sekarang tampak kaku keras seperti besi Bagian ujungnya meruncing Dan pada ujung yang runcing itu ada sebuah lubang Nyiganda suara Pangeran Sampurno bergetar Kembali dia membuat langkah mundur Di atas tempat tidur Nyiganda suri menyeringai Mulutnya seperti menghembus Dari lidah besi berbentuk corong yang keluar bukannya angin tetapi darah merah kental Pangeran suamiku Mengapa takut? Bukankah kita akan bersenang-senang? Aku akan membahagiakanmu Mas Sampurno Tubuh polos di atas tempat tidur kini berjongkok lalu beringsut ke pinggir Mas Sampurno, Nyiganda Jadi, sebenarnya kau manusia jejadian aku manusia biasa Istrimu Hik, hik, hik Nyiganda suri tertawa tinggi Tiba-tiba bagian leher di bawah dagu tepat di bagian luka melingkar, melesat ke atas Pangeran Sampurno berteriak melihat kepala yang tanggal dari leher itu melayan ke atas Sementara bagian tubuh yang telanjang masih berjongkok di epi tempat tidur Demi Tuhan Nyiganda Mengapa kau bisa jadi begini teriak Pangeran Sampurno Lalu ketakutannya jadi berlipat ganda sewaktu dilihatnya bagaimana muka cantik Tapi pucat itu perlahan-lahan berubah menjadi wajah tua keriputan Wajah seorang nenek yang menyeramkan Pangeran Sampurno putus nyalinya Dia lari ke pintu Tapi kalah cepat Potongan kepala iblis Nyiganda suri menukik ke arah batok kepalanya Teriak seng Pangeran terpotong Keras Ubun-ubun Pangeran Sampurno jebol Sepasang mati merah mebelalak besar Muka nenek yang menyeramkan itu menyeringai Lalu terdengar suara seperti air menggelegak ketika potongan kepala itu menyedot dengan lidah besinya Darah membasahi kepala dan muka Pangeran Sampurno Di pintu tiba-tiba terdengar suara ketukan-ketukan keras Disertai suara orang berseru Pangeran Pangeran Sampurno Ada apa di dalam sana? Kami mendengar suara jeritan itu adalah suara seorang pengawali yang bertugas di bagian dalam ruah besar kebiaman seng Pangeran Karena tak ada jawaban dari dalam kawan di sebelahnya berkata Buka paksa saja, pintu dibuka paksa Dua pengawal melompat masuk ke dalam kamar yang terang-benderang itu Satu memegang tombak, satunya menghunus golok Lalu mendadak saja keduanya menjadi kaku ketakutan ketika menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar besar itu Pangeran Sampurno terkapar di lantai kamar Mukanya tertutup darah dan di kepalanya ada sebuah lubang besar mengerikan Di atas tempat tidur ada satu sosok tubuh perempuan telanjang tapi tanpa kepala Dari lehernya yang kutung ada cairan darah seperti mendidih lalu mengalir membasahi tubuhnya Lalu di mana kepalanya? Pikir kedua pengawal di dalam kamar Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan Nyawa dua pengawal seperti terbang ketika mereka mendungat ke atas Di salah satu sudut langit-langit kamar mereka melihat potongan kepala berambut teriap-riapan Bermuka nenek menyeramkan dan mulutnya memiliki lidah aneh berlumuran darah Setan kepala teriak pengawal YNG memegang tombak Pelesit kudung seru temannya dengan muka pucat Serentak kedua orang ini menghambur ke arah pintu yang terbuka Namun seperti ada tangan yang mendorong pintu kayu jati itu terbating keras dan tertutup Dua pengawal tak mampu dan kebuakan berusaha membukanya Dari sudut kamar suara cekikikan semakin mengumbar Lalu potongan kepala itu menukik ke arah pengawal yang memegang tombak Orang ini hanya keluarkan pekikan pendek Tombaknya terlepas, tubuhnya roboh ke tanah Ada lubang besar di kepalanya Pengawal satunya sambil menjerit ketakutan berusaha membebatkan oloknya ke arah kepala iblis Nygandasuri Yang datang menyerangnya Tapi bacokannya meleset Di lain saat terdengar jerit kematiannya Ketika malam itu selusin pengawal masuk ke dalam kamar Mereka melihat Nygandasuri menangis menjerit-jerit di sudut kamar Tolong, tolong, teriaknya memelas Lalu tubuhnya yang kini sudah tertutup pakaian itu roboh pingsan ke lantai Sepuluh dipuncak gunung gede Seorang nenek bermuka jelek bertubuh kurus seperti jerangkong tersentak dari tidurnya Dia duduk di tepi balai-balai kayu beralastikar jerami kering Di kepalanya yang berambut jarang ada lima buah tusuk kundai terbuat dari perak Tusuk kundai itu tidak disisipkan pada rambutnya Melainkan ditancapkan di kulit kepalanya Sepasang amta di nenek yang cekung menatap ke arah pintu gubuk kayu yang terbuka Di luar sana kelambukan main angin malam berhembus dingin Mimpi buruk, si nenek berkata pada dirinya sendiri Jangan-jangan anak setan itu gagal menjalankan tugasnya si nenek berdiri Sebelum keluar dari gubuk kayu, diambilnya sebatang tongkat kayu yang tersandar dekat pintu Di luar udara dinginnya bukan main tapi si nenek tenang saja seolah tidak merasa apa-apa Memandang berkeliling dia hanya melihat kegelapan Di mana tua bangka itu dia kembali bicara sendirian Aku mendengar suara ngoroknya tapi sosok bobroknya tidak kelihatan Walaupun memegang tongkat dan tubuhnya bungkuk sekali Tapi nenek berwajah seram itu tidak pergunakan tongkat kayunya untuk membantunya berjalan Malah tongkat kayu itu dibolang-balingkannya kian kemari Dia melangkah ke arah sebuah batu besar dari arah mana terdengar suara orang mendengkur Tapi begitu sampai di belakang batu dia sama sekali tidak menemukan orang yang dicarinya itu Ah! Keparat sialan tua bangka itu dia menipuku dengan ilmu memindahkan suara Wang Edan! Suara ngoroknya pun dipindah-pindah Rupanya dia takut dibokong orang saking kesalnya si nenek ketuk batu itu dengan ujung tongkat Berak! Batu hitam atas itu gompal dan murak pada bagian yang terkena pukulan Si nenek keluar dari balik batu Dia memandang lagi berkeliling Matanya membentur sosok pohon besar sejarak 20 langkah di sebelah kirinya Memandang ke pohon yang menghitam dalam kegelapan itu si nenek ingat pada masa belasan tahun lalu Ketika dia masih mengembeleng muridnya di puncak gunung gede itu Seng murid sering dilemparkannya ke atas pohon itu Mukanya yang seram dan mulutnya yang perut tampak tersenyum Lalu dia mulai melangkah ke arah pohon Sampai di bawah pohon dia tegak berdiam sebentar Seluruh pohon sehening di pekuburan Malah lagi-lagi dari arah balik batu besar kembali terdengar suara orang mendengkur Si nenek menyeringai Sekali ini kau tak bisa menipu kutua bangka rongsokan Lalu si nenek tempelkan tongkat kayunya ke batang pohon Sesaat kemudian tongkat itu bergetar aneh Getaran merambat ke batang pohon menjalar ke atas Di atas pohon, di sebuah cabang besar satu sosok tubuh yang sedang tidur nyenyak tampak terguncang-guncang Hai, gempa bumi atau sudah kiamat dunia ini Sialan betul orang yang tidur terbangun langsung menyumpah Kepalanya ditukikan ke bawah Lalu dia berseru Sinto gendeng Pasti kau yang usil mengganggu tidur kutua bangka rongsokan Kau turunlah sebentar Aku mau bicara si nenek di bawah pohon berteriak Ternyata dia adalah si nenek sakti yang Sinto gendeng Guru pendekar kapak maut naga geni 212 Wirosa Bleng Satu dari sedikit tokoh utama dunia perselatan pada masa itu Bicara malam-malam begini Ada-ada saja kau ini Apa tidak bisa menunggu sampai besok pagi kerjamu selama satu minggu di sini tidur melulu Apa kau kira tempatku ini tempat orang mendengkur dari pagi sampai malam sampai pagi lagi Sinto kau tahu sendiri Kerjaku jalan melulu Sepanjang tahun kalau dikumpulkan tidurku mungkin hanya belasan hari saja Apa salahnya kalau sekali ini aku berleha-leha molor terus di tempat teman Itu gunanya teman Lagi pula aku tidur di pohon Kau mana mungkin menyediakan ranjang bagus dan bantal empuk untukku Ha, ha, ha sudah Jangan bicara ngaco Lekas turun Atau aku yang naik ke atas sana Menjewer pelingamu dan menyeretmu ke bawah sini Wah orang di atas pohon menguat lebar-lebar Lalu dalam kegelapan malam dari atas pohon melayang turun sebuah benda Mula-mula kelihatan sebuah caping lebar terbuat dari bambu Di atas caping ini menyusul tampak sepasang kaki jelek keriput duduk bersila Setelah itu baru kelihatan sosok badan dan kepala Orang yang melayang turun sambil duduk di atas caping bambu itu ternyata seorang kakek berpakaian rombeng penuh tambalan seperti seorang pengemis Rambutnya sudah putih semua Kedua matanya dipejamkan seperti tidur Di ketiak kirinya terkepit sebatang tongkat kayu Di bahunya ada sebuah bantalan Di tangan kanannya dia memegang sebuah kaleng rombeng Sambil melayang turun dia menggoyang-goyangkan kaleng bututnya itu Maka terdengarlah suara berkerontangan yang menusuk telinga di malam buta itu Berisik Hentikan perbuatan edanmu itu atau kurampas kaleng rombengmu dan kubuang ke jurang Si nenek mengancam sambil tekap kedua telinganya yang terasa seperti dicucuk oleh suara kerontangan kaleng Kakek yang melayang turun tertawa gelak-gelak Beberapa saat lagi capingnya akan menyentuh tanah dia melompat turun Caping disambarnya langsung diletakkan di atas kepala kini si kakek berhadap-hadapan dengan si nenek Kau masih tidur atau bagaimana? Mengapa kedua matamu masih terus dipicinkan si nenek menegur? Wajah tua di bawah caping tersenyum Membuka mata atau tidak apa bedanya? Tetap saja aku tidak melihat apa-apa, jawab si kakek Namun kedua matanya dibuka juga Yang kelihatan hanya sepasang meto berwarna putih Ternyata kakek ini buta kedua matanya Sudah bisa kita duga kakek aneh ini bukan lain adalah orang sakti yang dikenal dengan nama kakek segala tau Uh, malam-malam buta pakai pamerilmu segala si nenek menceloteh kembali Eh, apa maksudmu Sinto tanya kakek segala tau Tangan kanannya hendak digoyangkan kembali Tapi tidak jadi karena dia khawatir si nenek akan marah lagi Tadi waktu kau turun dari atas pohon Melompat saja kan bisa Kenapa pakai duduk segala di atas caping? Supaya aku tahu bahwa tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuhmu sudah selangit tembus ya Si kakek tertawa gelak-gelak Tua bang katolol rongsokan Sepertiku ini mau pamerilmu ke pandai yang di depan tokoh dunia persilatan Sepertimu mana aku berani Sinto? Tadi itu aku hanya sekedar melampiaskan rasa jengkel karena kau bangunkan Dan kan sewaktu aku enak-enak tidur dan bermimpi kau bermimpi? Sama, aku justru memanggilmu turun karena aku juga bermimpi Apa mimpimu tanya Sinto gendeng? Rasanya aku berada di satu puncak gunung yang indah Ada sebuah rumah bagus seperti istana kecil Di depan istana ada seorang cantik jelita Berpakaian sangat tipis yang tersingkap kian kemari karena dihembuskan angin Dia melambai-lambaikan tangannya padaku Aku segera mendatangi Kupikir rejeki besar nih Eh, begitu sampai di hadapannya tiba-tiba saja gadis cantik jelita itu berubah menjadi seorang nenek-nenek apot Dan nenek itu adalah kasialan keparat Jahanam kau maki Sinto gendeng panjang pendek Sementara kakek segala tahu tertawa terkekeh-kekeh Sambil mengusap matanya yang basah oleh air mati si kakek kemudian berkata Nah, malam-malam buta begini mengapa kau menyuruh aku turun dari pohon Tadi katamu ada yang hendak kau bicarakan Betul, jawab Sinto gendeng walau dengan wajah masih merengut Aku sudah cerita padamu bahwa aku mengutus muridku si Sableng bernama Wiru itu guna menemui pangeran Sampurno Cokro Adiningrat Dia ku tugaskan menemui pangeran itu untuk memberi peringatan bahwa istrinya sendiri yang bernama Nyiganda Suri ingin membunuhnya Ya, ya aku sudah dengar kau cerita begitu, kata kakek segala tahu Ini sebagai akibat istrinya memiliki ilmu iblis dan ingin menjadi permaisuri Seri Baginda Sinto gendeng mengangguk Ternyata anak setan itu gagal menyelamatkan pangeran Sampurno Dari mana kau tahu dia gagal bertanya kakek segala tahu Barusan aku mimpi Aku melihat anak itu jatuh ke jurang dihantam ekor buaya jadi jadian Mati-matisi belum Cuma babak belur, lalu mengapa itu jadi persoalan sialan kau Kau tahu bagaimana hubunganku dengan keraton Pangeran Sampurno banyak membantu dan aku banyak berhutang budi padanya Apa kau merasa aku tidak punya kewajiban untuk menolongnya dari bahaya maut Sinto Kalau kau sudah berusaha dan gagal itu bukan kesalahanmu Itu berarti sudah takdir Nah kenapa mesti dipikirkan bukan aku memikirkan itu saja Tapi aku juga kesal mengapa anak setan itu bisa gagal ujar Sinto gendeng Tunggu dulu Sinto Sekarang ini banyak bermunculan tokoh-tokoh aneh dalam dunia persilatan Selain aneh tentu saja mereka membekal ilmu kepandayan tinggi Setiap ilmu baru, apalagi ilmu hitam yang mengerahkan makhluk-makhluk halus tidak gampang menghadapinya Mungkin ini yang terjadi dengan muridmu Hem, kalau begitu tidak salah aku minta bantuanmu saat ini juga Sebagai teman yang sudah kenal puluhan tahun bantu-membantu adalah jamak-jamak saja Pertolongan apa yang bisa aku berikan tanya kakek segala tahu Kau carilah muridku itu Dia pasti tidak jauh dari kota raja Periksa apa yang terjadi Lakukan sesuatu jika kau memang bisa menolongnya Aku sebenarnya sudah lama bercuriga Jangan-jangan ini semua pekerjaan seorang yang sangat membenci dan mendendam muridku itu Siapa tanya kakek segala tahu Wah, dia punya puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang tidak suka padanya Jika kau selidiki sendirilah kakek segala tahu geleng-gelengkan kepala Jika seorang teman meminta, mas kan aku tega menampik Apalagi teman secantikmu ini kurang ajar kau Pasti kau bermaksud mengejeku dan perat si nenek Kakek segala tahu tertawa lebar Besok pagi aku tinggalkan tempat ini Sekarang biar ku teruskan dulu tidurku Habis berkata begitu si kakek gerakan kedua kakinya Wut, tubuhnya melesat ke atas pohon Lenyap dalam kegelapan Tak lama kemudian terdengar suara orang mendengkur di balik batu besar sebelah sana Yang Sinto gendeng cuma bisa geleng-geleng kepala lalu beranjak pula dari tempat itu Sebelas kematian Pangeran Sampurno tentu saja merupakan satu peristiwa mengerikan dan menggegerkan Beberapa hari setelah jenazahnya dimakamkan Seorang utusan dari keraton datang menemui Nyiganda Suri Orang ini membawa pesan agar Seng Janda menghadap Sri Baginda Pada hari yang telah ditentukan maka datanglah Nyiganda Suri menemui Raja Karena ini adalah pertemuan keluarga maka para pengawal diminta pergi dan di tempat itu hanya ada Sri Baginda bersama Permai Suri dan Nyiganda Suri Menurut Raja kematian Pangeran Sampurno yang adalah adik kandungnya sendiri bukan kematian biasa Dia dibunuh secara kejam Tapi dibalik kekejaman itu ada suatu keanehan Pada saat suaminya Ajeng dibunuh, dia Ajeng sendiri ada dalam kamar Mungkin Nyiganda bisa menceritakan bagaimana kejadiannya atau melihat siapa pembunuhnya Saya memang berada di dalam kamar, Sri Baginda Tapi saya sama sekali tidak melihat manusia keji pembunuh suami saya itu semua terjadi sangat cepat Ketika saya terbangun dari tidur saya dapati Pangeran Sampurno sudah menggeletak di lantai kamar Di dekatnya ada dua mayat pengawal, begitu keterangan Nyiganda Suri yang tentu saja dusta belaka Ada laporan mengatakan bahwa Kiageng Bantoro, kepala pengawal gedung kediaman Dimas Sampurno Serta beberapa pengawal lainnya beberapa waktu lalu juga terbunuh dengan kerusama Kepalanya berlobang Semua mayat putih pucat seolah darahnya sudah dikuras habis dari tubuh masing-masing Semuanya memang serba mengerikan Sri Baginda Saya sendiri terus terang saja merasa takut sepanjang saat Bukan mustahil saya akan menjadi korban pembunuhan pula Sri Baginda memang telah memikirkan hal itu Nyiganda Kata Permaisuri Wiria Pujiarti dengan suara ramah tapi jelas wajahnya masam Karena itu Baginda juga telah memutuskan agar Nyiganda bisa tinggal di lingkungan keraton Bukan begitu Sri Baginda ujar Permaisuri pula seraya melirik penuh arti pada Sri Baginda Raja bukan tidak tahu kalau Permaisuri mengidap rasa cemburu selain jauh lebih muda Nyiganda Suri juga berwajah lebih cantik dan berkulit lebih putih serta mulus Setelah batuk-batuk beberapa kali Sri Baginda berkata Apalah yang dikatakan Permaisuri memang betul Demi keselamatanmu sebaiknya Nyiganda tinggal di lingkungan keraton Di sini pengawalan lebih sempurna Sebegitu jauh memang korban pembunuhan aneh ini adalah orang laki-laki semua Tapi kami tidak mau berlaku lengah Karena itu kami minta Nyiganda tinggal di sini Saya hanya akan merepotkan keluarga keraton saja Rupanya memang sudah suratan nasib saya begitu Saya mengaturkan ribuan terima kasih karena Sri Baginda dan Permaisuri begitu memperhatikan saya Jika itu titah dari Sri Baginda mana mungkin saya menolak Nyiganda Jeng boleh pindah secepatnya kemari Kata Seng Raja pula Keluar dari keraton Nyiganda Suri tersenyum-senyum seorang diri Dia tidak menyangka bahwa segala rencahannya kelak akan berjalan lebih cepat Karena Sri Baginda sendiri yang membuka peluang Waktu bicara tadi Nyiganda Suri bukannya tidak melihat beberapa kali Sri Baginda melemparkan senyum serta lirikan mengandung arti Begitu Nyiganda Suri keluar dari ruangan pertemuan Permaisuri cepat berdiri Raja memegang lengan istrinya dan berkata mengapa cepat-cepat pergi Kita harus membicarakan di mana Nyiganda Suri tadi layak ditempatkan Permaisuri tersenyum Semua kamar layak baginya kecuali kamar saya Saya ada keperluan lain jadi mohon dimaafkan tidak dapat mendampingi Baginda Semoga Sri Baginda puas bisa menolong janda itu Bukankah dia adik ipar Sri Baginda sendiri Sri Baginda tersenyum ucapan nada bicara dan raut wajahmu menyatakan kau merasa tidak senang pada adik iparku itu Kau cemburu padanya kalau tubuh sekuntum bunga bagus di taman yang telah penuh bunga Apakah bunga-bunga lainnya tidak akan merasa seperti itu? Sri Baginda tanyakan saja pada kumbang di taman Jawab Permaisuri Wiria Pujiarti Lalu Permaisuri ini memutar tubuhnya dan tinggalkan ruangan itu Sri Baginda geleng-gelengkan kepala Memang benar kata orang Perempuan berhati dan bermata tajam terhadap perempuan di sekitarnya Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang ada di batinku Tiga hari kemudian Nyiganda Suri pindah ke dalam lingkungan keraton Padanya diberikan sebuah ruangan di sayap kanan bangunan utama Demikian besarnya ruangan ini hingga hampir merupakan satu rumah tersendiri Memandang berkeliling Nyiganda Suri melihat di ruangan itu ada empat buah pintu Maka dia pun berkata pada pelayan lelaki yang tegak di sebelahnya Itu pintu kita masuk tadi Lalu untuk apa ada tiga pintu lainnya yang di sebelah kanan ujung pintu menuju seram di bangunan Yang di sebelah kiri pintu menuju taman keraton Lalu pintu ketiga nanti Nyajeng akan mengetahui sendiri pintu apa Pelayan, aku tak mau bertekat-teki Pikiranku sudah cukup kusut karena kematian pangeran Sampurno Aku minta kau mengatakan sekarang juga Pintu apa itu tanya Nyiganda Suri Karena tahu siapa adanya janda muda itu seng pelayan jadi takut juga Maka dia pun menerangkan Pintu itu khusus Nyajeng Tidak bisa dibuka dari dalam Pada saat-saat tertentu Seri Baginda bisa saja muncul dan masuk ke sini Oh, Nyiganda Suri mengangguk perlahan Semua kamar istri dan gundi Seri Baginda ada pintu seperti itu Berapa kamar semuanya tanya Nyiganda Suri pula 9, 10 dengan ini, jawab si pelayan Berarti selama ini Seri Baginda punya seorang permasuri Istri kedua dan tujuh selir Membatin Nyiganda Suri Aku tidak mau dijadikan selir yang kedelapan Saya mohon dirinya aja Nyiganda Suri Ya, ya Pergilah Kau pelayan baik Nanti akan ku siapkan hadiah untukmu Terima kasih Nyiganda Pelayan itu lalu cepat-cepat keluar dari ruangan besar tersebut Dari ruangan bangunan keraton yang bakal jadi tempat kediaman Nyiganda Suri pelayan lelaki tadi melangkah cepat memasuki bangunan utama Di satu lorong dia memelop ke kanan hingga mencapai satu ruangan besar yang penuh dengan berbagai barang-barang antik pusaka keraton Dari sini dia melangkah lurus menuju ke kanan, memasuki sebuah ruangan kecil dan melangkah ke arah sebuah pintu yang tertutup Dia mengetuk daun pintu tiga kali berturut-turut Begitu mendengar suara seseorang di dalam dia segera mendorong pintu dan masuk Yang menunggunya di ruangan itu ternyata adalah permaisuri wiria puji arti Setelah memberi penghormatan si pelayan memberitahu bahwa Nyiganda Suri telah menempati ruangan kediamannya Malam ini harus kau jalankan tugasmu dengan segera Aku tidak suka berbuat begini Tapi Nilorogo Alidra Dukun Istana telah memberitahu dan memberi ingat bahaya besar yang dibawa janda pangeran Sampurno itu Salah satu dari kami harus tersingkir, saya tahu hal itu karena saya ikut mendengar sendiri dari mulut Nilorogo Alidra Kesetiaan saya terhadap permaisuri membuat saya akan melakukan apa saja yang permaisuri perintahkan Permaisuri wiria puji arti melangkah ke sebuah lemari kayu besar Dari dalam lemari ini dikeluarkannya sebuah peti Tiga dindingnya terbuat dari kayu Dinding sebelah depan terbuat dari kawat berbeknuk jaring sehingga isinya bisa terlihat dengan jelas Di dalam peti itu melingkar seekor ular sendok berwarna hijau gelap Binatang berbisa ini membuka gelungannya dan mengangkat kepalanya begitu peti disentuh Malam ini juga kau pergi ke kamar Nyiganda Suri Ambil jalan khusus yang dipergunakan seribah ginda Lepaskan ular ini ke dalam kamarnya Kau tak usah khawatir bakal ketawan Para pengawal yang bertugas malam ini adalah orang-orangku Perintah permaisuri akan saya jalankan Kata si pelayan pula Permaisuri anggukan kepalanya sedikit Kedalam saku pakaian pelayang itu dimasukkannya sebuah kantong kain berisi uang Lalu dengan cepat permaisuri tinggalkan Kamar tidur baru biasanya membuat seseorang tidak dapat memejamkan mata dengan segera Begitu yang terjadi dengan Nyiganda Suri Namun di samping hal itu ada pula hal lain yang membuatnya tidak dapat segera memiksinakan mata Tujuannya untuk meminta pertolongan pada Maharaja dan Maharatu Langit Darah Agar dapat menjadi permaisuri raja Kini setelah berada di dalam keraton dia jadi bingung sendiri Menurut rencana yang akan dibunuhnya selanjutnya adalah kakak lelaki dan kakak perempuan pangeran Sampurno Setelah itu istri kedua Sri Baginda dan yang terakhir baru Seng Permaisuri Tapi kini dia berada demikian dekat dengan Seng Permaisuri Mengapa tidak mengambil jalan pintas saja langsung membunuh Permaisuri Wiria Pujiarti? Karena memikirkan hal ini lewat tengah malam baru Nyiganda Suri bisa memicinkan mata Itu pun setelah dia mengambil keputusan untuk menghadap Maharaja dan Maharatu Langit Darah Lebih dulu sebelum bertindak Menjelang gini hari keraton kelihatan tenggelam dalam kesunyian Udara terasa dingin mencucuk Dari dalam kamar tempat penyimpanan ular sendok Pelayan suruhan permaisuri keluar membawa peti berisi binatang maut itu Walau sudah diberitahu bahwa semua pengawal yang bertugas malam itu adalah orang-orang permaisuri Namun si pelayan tetap saja berlaku hati-hati Dia berhasil mencapai pintu khusus tanpa halangan apapun Dengan hati-hati mempergunakan kunci rahasia dia membuka pintu tanpa suara sama sekali Namun bagaimanapun juga Nyiganda Suri yang kini telah berubah menjadi satu makhluk tajam Indra segera terbangun dari tidurnya ketika pintu didorong si pelayan dari luar Mula-mula Nyiganda Suri melihat sebuah peti menyembul dari balik pintu yang terbuka itu lalu muncul sosok si pelayan mengendap-endap Orang ini memandang berkeliling sejenak lalu memperhatikan tempat tidur di mana Nyiganda yang terbaring tidur di balik kelambuk putih berbunga-bunga Pintu ditutupnya kembali lalu dia melangkah mendekati tempat tidur Setelah membuka penutup peti perlahan-lahan peti dinaikan sejajar tepi tempat tidur Lalu dengan hati-hati disingkapnya kelambu putih Ketika memandang ke dalam terkejutlah pelayan ini di atas tempat tidur sama sekali tidak ada sosok tubuh Nyiganda Suri Dia jadi bingung dan berpikir-pikir apakah dia telah masuk ke dalam kamar yang salah Maka dia berbalik sedikit sambil memandang berkeliling Saat itulah dia melihat satu pemandangan yang mengerikan Di sudut kamar sebelah kiri tegak sosok tubuh Nyiganda Suri mengenakan pakaian tidur yang sangat tipis Kedua kakinya terkembang Kepalanya mendungak Di lehernya kelihatan ada gurutan luka berdarah Tiba-tiba dari bawah bibir sebelah atas mencuat keluar sebuah taring Bersamaan dengan itu leher Nyiganda Suri tersentak putus Wajahnya yang cantik berubah menjadi putih Berganti dengan wajah seorang nenek-nenek menyeramkan Melihat kepala Nyiganda Suri mencelat ke atas begitu rupa Sementara dari bagian leher yang kutung dan masih menyatu dengan badan keluar Suara seperti air mendidih Takutnya si pelayan tentu saja bukan alang kepalang Terlebih ketika dilihatnya kepala iblis Nyiganda Suri yang melayang di atas langit-langit kamar Tiba-tiba menukik lurus ke arahnya Didahului oleh pekik ketakutan si pelayan lemparkan peti ular ke lantai Padahal tadi sudah sempat membuka kaitan penutup pintu peti Ular sendok hijau meluncu keluar Pelayan lari ke pintu Dari atas kepala iblis Nyiganda Suri melesat ke atas batok kepala si pelayan Terdengar jeritan pendek Tubuh pelayan terbanting ke lantai Ubun-ubunnya berlebang besar Nyawanya putus Ular sendok yang melihat mangsa segera menyerbu mematuk tubuh si pelayan Tapi sadar rupanya bahwa mangsanya itu sudah jadi mayat Maka dia membalikan kepala Memandang ke jurusan tubuh tanpa kepala Nyiganda Suri yang ada di sudut kamar sebelah kiri Binatang ini tegakan kepalanya Masih dengan kepala tegak ular berbisa ini melesat ke arah tubuh di sudut kamar itu Hanya sesaat lagi patukan ular sendok akan menghujam di paha Nyiganda Suri Tiba-tiba dari atas potongan kepala janda pangeran Sampurno itu membeset ke bawah sambil menyemburkan darah dari lidah besinya yang berlobang Kepala ular sendok seperti terpuntir Metuk kirinya hancur dan beberapa bagian kepalanya tampak berlobang Binatang ini menggeliat beberapa kali Kesempatan ini cepat dipergunakan oleh kepala iblis Nyiganda Suri untuk kembali ke tempat asalnya yaitu potongan leher yang masih menyatu dengan badan Begitu kepala dan leharnya bersatu dan wajahnya kembali ke bentuk semula Maka menjeriklah Nyiganda Suri melihat sosok ular yang menggeliat-geliat di lantai kamarnya Pintu kamar dari mana si pelayan menyelingap masuk terbuka lebar Yang masuk ke dalam ternyata adalah seri baginda raja sendiri Dengan cepat dia menyambar peti yang menggeletak dekat kaki tempat tidur Lalu dengan peti ini dihantamnya kepala binatang yang sedang menggeliat itu hingga wancur Nyia jeng Tenang Tak usah menjerit lagi Kawaman sekarang Ceritakan apa yang terjadi Kata seri baginda begitu sampai di hadapan Nyiganda Suri Dalam takutnya janda itu langsung menyusupkan kepala ke dada seri baginda dan merangkulnya reja balas memeluk sambil berkata Aku melihat mayat seorang pelayan Mengapa dia berada di sini, dia yang membawa ular berbisa itu Dia bermaksud membunuh saya dengan melepas binatang itu di atas tempat tidur Untung saya terbangun dan menghindar dengan melompat turun, tanpa berpaling raja bertanya Siapa yang membunuh pelayan itu kepalanya berlebang besar Dia menemui ajal seperti kematian aneh yang dialami Pangeran Sampurno Satu suara menjawab di belakang seri baginda yang saat itu tegak membelakangi pintu dan masih memelukinya ganda suri yang ketakutan Perlahan-lahan seri baginda lepaskan pelukannya lalu memutar tubuh Nilorogon Ria, ujar seri baginda ketika dia mengenali perempuan tua bungku yang berdiri dekat mayat si pelayan Dia adalah dukun istana yang terkenal dengan berbagai ilmu selain ilmu pengobatan Seng dukun tua membunguku Maafkan saya karena telah berani masuk ke kamar ini Saya mendengar suara jeritan Nyi Ajeng bersama beberapa pengawal langsung mendatangi kamar ini Saya bersyukur seri baginda sudah berada di sini dan Nyi Ajeng terlepas dari bahaya maut Panggilkan patih kerajaan Ada persekongkolan orang-orang jahat tendak membunuh adik iparku dalam keraton Siapa pelakunya harus dicari dan ditangkap Dukun tua itu mengiakan Samlil membungku Lalu cepat-cepat dia tinggalkan kamar itu 12 di kawasan berbukit-bukit di sebelah timur menjelang memasuki kota Raja Hujan mulai turun Walau cuma rintik-kerintik tapi lama-lama bisa membuat basah pakaian Memikir sampai di sini pendekar 212 Wiro Sableng akhirnya membawa kudanya menempuh jalan sepanjang selatan Sebuah hutan belantara yang kabarnya sering dijadikan sarang bagi para penjahat yang hendak melakukan penjarahan di daerah pinggiran kota Raja Di sebuah tikungan menurun Wiro memperlambat lari kudanya Jalan yang ditempuh penuh dengan batu-batu besar Di sebelah kanan gelap menghitam rimba belantara Di sisi kiri ada sungai kecil yang telah mengering sejak musim kemarau silam Ketika hampir melewati tikungan menurun itu tiba-tiba dari atas sebatang pohon besar melayang turun sebuah benda Menyambar ke arah pendekar 212 Kuda yang ditunggangi Wiro meringki keras Murid sentuh gendeng cepat melompat turun dan membiarkan binatang itu lari sendirian lalu berhenti di kejauhan Woot! Benda dari atas pohon kembali melesat Wiro melompat cari selamat karena dia sudah bisa menduga apa adanya benda itu Potongan kepala manusia dengan rambut riap-riapan yang dulu pernah menyerangnya Karena sudah tahu kalau potongan kepala itu tidak mempandi kapak tidak mempandi hantam Dengan pukulan sakti maka Wiro segera mengeluarkan kapak Nagagani 212 Bukan untuk dipergunakan sebagai senjata pembacok atau pembabat Melainkan untuk dipergunakan jarum rahasia yang ada di dalamnya menyerang potongan kepala Kali ketiga potongan kepala menyerang, Wiro angkat kapak maut Nagagani 212 sambil menekan salah satu dari dua matau kira naga yang menjadi gagang senjata Selusin jarum putih halus menyembur dari mulut kepala naga Klep, klep, klep 9 dari 12 senjata rahasia berbentuk jarum itu menancap di wajah potongan kepala Sampai di sini baru Wiro melihat adanya keanehan Dulu potongan kepala itu begitu takut melihat jarum jerumnya dan lari terbirik-birit Kini jangankan lari, malah enak saja pentang tampang Dan semudah itukah kini dia mampu menyerangkan jarum jerumnya hingga menancap di muka potongan kepala iblis Ada yang tidak beres pikir murid sentuh gendeng Dulu kepala ini selalu menyerang lurus-lurus, menukik mengincar batok kepala Kini hanya bergerak mudar mandir ke depan ke belakang Tidak pernah menukik Akanku coba dengan satu pukulan sakti tidak menunggu lebih lama Wiro segera kerahkan tenaga dalam lalu menghantam potongan kepala yang masih melayang-layang di udara dengan pukulan segulung omak menerpa karang Wur, angin deras menghampar menghantam potongan kepala Prak, biar Potongan kepala hancur berantakan Tambutnya yang riap-riapan melayang putus dan lenyap entah kemana Kayu seru Wiro ketika melihat kenyataan bahwa potongan kepala itu ternyata hanya sebuah boneka terbuat dari kayu Bangsat sia dangkalan Siapa yang berani main-main Wiro memaki geram Sebagai jawaban terdengar suara orang tertawa gelak-gelak Lalu ada suara kaleng berkerontangan Walah Tua bangka sialan itu rupanya Wiro memaki tapi tidak berani keras-keras Sesaat kemudian dia berseru Kakek segala tahu Buat apa masih bersembunyi Ayo tunjukkan tampangmu sambil tersenyum-senyum dan kerontangkan kaleng rombengnya orang tua yang disebut dengan julukan kakek segala tahu itu melayang turun dari atas pohon Gerakanmu sudah mulai lamban anak muda Kalau potongan kepala iblis sungguhan yang tadi menyerangmu pastika sudah celaka Hem, si kakek ulurkan kepalanya Kulihat ada bekas guratan-guratan luka di wajahmu Siapa yang punya pekerjaan siapa lagi kalau bukan kawanmu itu jawabku Wiro Kawanku siapa tanya kakek segala tahu heran Potongan kepala iblis menyahut Wiro Kakek segala tahu tertawa mengekeh Kek, coba kau katakan Apa jumtulunganmu muncul di sini dan berbuat seperti anak-anak Perlu-perlunya membuat boneka kayu segala gurumu minta aku menemuimu Eh yang sinto gendeng si kakek mengangguk Orang tua itu punya firasat kau menghadapi kesulitan Kalau kesulitan siapa yang tidak pernah menemui Gurumu tahu kau gagal menyelamatkan nyawa pangeran sampurno Wiro garuk-garuk kepalanya Lalu apa yang bisa kau bantu kek aku sendiri tidak tahu sebelum aku mendapat keterangan darimu Seperti guru pernah mengatakan yang jedai biang bahalanya adalah perempuan bernama Nyiganda Suri Bekas istri pangeran sampurno sendiri Dia yang membunuh suaminya itu Tapi sulit diketahui apa alasannya Lalu beberapa waktu lalu kakak lealki pangeran sampurno Adik Seri Baginda juga menemui ajal dengan kerusama seperti yang dialami pangeran sampurno Setelah kejadian itu berturut-turut terbunuh pula istri kedua Seri Baginda Dan adik perempuan Seri Baginda hampir menjadi korban pula Jika tidak tiba-tiba pelakunya dipergoki para tokoh silat istana Setelah itu dua tokoh silat istana jadi korban Kakek segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya Dia mendengak ke langit Matanya yang buta berputar-putar Lalu dia berkata Kita tahu Nyi Gandasuri berniat membunuh suaminya Tapi kita tidak tahu apa benar dia yang melakukannya Jangan-jangan dia hanya kedahuluan oleh seseorang yang punya permusuhan dengan pangeran itu Tapi kek, tunggu dulu Ucapanku belum selesai ujar kakek segala tahu Setelah menggoyang gotangkan kalengnya beberapa kali dia melanjutkan Baik pangeran sampurno maupun korban-korban lainnya menemui ajal secara mengerikan dalam kera yang sama Batok kepala berlobang besar, tepat di ubun-ubun Darah disedot habis Berarti pelakunya siapapun dia adanya adalah satu orang yang sama Atau dari satu kelompok manusia-manusia iblis yang memiliki ilmu hitam yang sama saya curiga Sekali si pembunuh adalah Nyi Gandasuri Ujar Wiro pula Kita bisa menuduh tapi harus membuktikan Apa kau pernah melihatnya potongan kepala itu pernah menyerangku? Kau lihat tampangnya sekilas? Wajahnya seperti wajah Nyi Gandasuri Wiro menggeleng Yang kulihat justru wajah seorang nenek seram Mulutnya ada tarinya Lidahnya berbentuk corong Seperti dari besi, pelesit kudung Ada yang menamakan begitu berarti kelaknya akan mencari korban bayi-bayi di bawah umur satu tahun? Gila betul Kau harus melakukan sesuatu anak muda itu sebabnya sekarang aku tengah dalam perjalanan ke kota Raja Keraton Untuk apa tanya kakek segala tahu Nyi Gandasuri diketawi kini tinggal dalam lingkungan Keraton Apa si kakek terkejut besar? Sri Baginda mempunyai itikat baik untuk melindunginya Namun ada kabar bahwa Permaisuri sangat tidak berkenan Lalu ada kabar usil bahwa Sri Baginda ingin mengambilnya menjadi istri kedua pendamping Permaisuri Kakek segala tahu menunggak ke langit Sepasang matanya yang putih berputar-putar Lalu dia kerontangkan kaleng bututnya Aku melihat sesuatu di langit Ada bulan di lingkar rawan berbentuk gelang hitam Kerajaan dalam bahaya Kalau sampai Sri Baginda mengambil Nyi Gandasuri menjadi istri kedua Aku yakin besok-besok Permaisuri akan menemui ajal pula Penglihatanku mungkin salah Tapi kalau begini jalan ceritanya Naga-naganya memang Nyi Gandasuri yang jadi pangkal Bahalabi yang racun segala racun Kalau begitu adanya kau ikut aku ke kota Raja Kata Wiro meminta Si kakek menyeringai Aku ke kota Raja katanya Huh, aku paling benci tempat-tempat ramai seperti itu Lagi pula aku tahu kau sanggup mengatasi semua persoalan Kau lupa kek Kalau aku sanggup mana mungkin yang Sinto Gendeng memintamu mencariku kakek Segala tahu yang merasa tersudut malah tertawa Siapa yang kau temui nanti di kota Raja? Apakah sudah punya penghubung pendekar 212 mengangguk? Nilo Rogo Aligra Katanya menjawab Hmm, dukun perempuan itu Ilmu pengobatannya memang boleh aku tak tahu ilmu silat dan kesaktiannya Tapi siapapun yang akan kau temui berhati-hatilah Dalam keadaan seperti ini kau tidak tahu siapa teman siapa lawan Siapa musuh jelas-jelasan siapa musuh dalam selimut aku harus pergi sekarang Aku cuma mau memberikan ini untukmu jika nanti kau berhadapan dengan musuh yang berupa potongan kepala itu dari balik pakaian rombengnya kakek Segala tahu mengeluarkan sesuatu lalu disodorkannya pada Wiro Pendekar 212 segera ulurkan tangan hendak menerima benda yang diberikan namun tangannya ditarik kembali ketika dilihatnya benda apa yang hendak diberikan oleh si kakek Kau bergurau atau bagaimana kek murid sento gendeng jadi marah dalam jengkelnya Memang kenapa? Kau tak mau menerima senjata sangat berharga ini Wiro hendak memakil lagi tapi akhirnya hanya bisa tertawa gelak-gelak Seikat lidi tusuk satai buat apa? Kapa mustikaku saja tidak mampu menghadapinya? Pukulan saktiku juga tidak mempan Apalagi kalau cuma lidi butut tusuk satai Maafkan aku kek, aku harus pergi sekarang Kakek segala tahu gelengkan kepala Wajahnya kelihatan sayu Lalu terdengar dia berkata Terserah padamu Mau menerima atau tidak Tapi jika saat ini kau mau berpikir sedikit saja Kelakau tidak akan menyesal menerima tujuh batang lidi buruk ini Lalu kakek segala tahu mencampakan ikatan tujuh batang lidi itu ke tanah Dia goyangkan kalengnya Begitu suara berkerontangan lenyap sosoknya pun berkelebat lenyap laksana gaib Murid sento gendeng gauk-garu kepalanya Aku tak ada waktu untuk berpikir Tapi biarlah ku ambil saja tujuh batang lidi itu setelah mengambil ikatan lidi berjumlah tujuh yang panjangnya Cuma sejang kau Wiro lanjut kena perjalanan Kudanya ditemuinya tidak berapa jauh di ujung jalan dekat serumpun pohon bambu 13 hari masih pagi ketika Wiro sampai di pintu gerbang timur keraton Di saat bersama Angi Ganda Suri sedang berjalan-jalan di taman Dari tempat ini dia dapat melihat bagian timur keraton termasuk pintu gerbang Ketika dia memandang ke jurusan pintu gerbang Tak sengaja pandangannya membentur Wiro yang baru turun dari kudanya lalu menemui seorang pengawal Pengawal ini mengatakan sesuatu pada temannya lalu si teman memberi tanda pada Wiro agar pemuda ini menunggu Dia sendiri melangkah masuk menuju bangunan keraton Pemuda berbahaya itu ada apa dia datang ke keraton pikir Nyi Ganda Suri Aku harus dapat membunuhnya Kalau tidak semua urusan bisa kapiran lalu cepat-cepat dia menyelinap di balik jambangan-jambangan besar Memintas jalan pengawal tadi Di satu tempat dia memanggil si pengawal Melihat siapa yang memanggil pengawal ini cepat mendatangi dan menjurah hormat begitu sampai di hadapan Nyi Ganda Suri Ada apa Den Ayu memanggil saya Saya lihat ada seorang penunggang kuda di pintu gerbang keraton Siapa dia dan apa keperluannya oh Pemuda itu maksud Den Ayu Dia mengaku bernama Wiro Ingin bertemu dengan dukun sakti Niloro Goalidra Katanya dia sudah ada janji dengan dukun keraton itu Hem, sambil bergumam Nyi Ganda Suri memutar otaknya Memang benar Niloro kemarin berpesan padaku Jika pemuda itu datang katakan padanya bahwa Niloro akan menemuinya tengah malam nanti di selatan kota raja Di persimpangan tiga dekat Candi Somapalo Katakan pada pemuda itu agar dia datang saja ke sana tengah malam nanti Kalau begitu kata Den Ayu akan saya sampaikan tamu muda tadi Jadi saya tidak perlu memberitahu Niloro Goalidra tidak usah Biar aku saja nanti menemuinya Memberitahu tamunya pemuda bernama Wiro itu telah datang dan menunggu di tempat perjanjian tengah malam nanti Katanya Ganda Suri pula sambil tersenyum manis sekali hingga si pengawal merasa berbunga-bunga hatinya Setelah menjurah hormat dia cepat-cepat kembali ke pintu gerbang timur Pada pendekar 212 Wiro Sableng disampaikannya apa yang dikatakan Yiganda Suri Percaya bahwa pesan yang diterimanya berasal langsung dari Niloro Goalidra Sidukun Sakti Maka pendekar 212 segera tinggalkan pintu gerbang keraton Candi sama palo walaupun tidak terawat namun bangunannya mesih tampak kukuh dan lima buah stupanya belum ada yang rusak Seperti yang dipesankan oleh Dukun Keraton padanya Sebelum tengah malam pendekar 212 Wiro Sableng sudah berada di tempat itu Namun semakin dekat pada saat pertemuan semakin muncul rasa waswas dalam diri murid sento gendeng itu Jangan-jangan ini jebakan saja Gila! Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Melihat Niloro Goalidra itu pun aku belum pernah Tau-tau nanti ada yang datang mengaku Niloro padahal maksudnya anak membunuhku Aku benar-benar harus waspada, Wiro memandang ke langit Bulan Sabit kelihatan bagus menerangi sebagian langit malam Angin sesekali bertiup kencang membuat bergoyang-goyang ranting dan gedaunan beberapa pohon yang tumbuh di sekitar candi Kemudian lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda di kejauhan Tak selang berapa lama kelihatan kedaun dan penunggangnya muncul Seorang berjubah kuning, berambut putih turun dari punggung binatang itu dia melangkah terbungkuk-bungkuk menuju candi Murid sentuh gendeng tidak segera keluar dari balik stupa besar di mana dia berlindung Di tangga candi perempuan tua bungkuk berhenti Dia memandang berkeliling Lalu terdengar dia berucap Pendekar 212 Wiro Sableng Sesuai janji aku sudah datang Mengapa kau masih bersembunyi? Aku tidak punya waktu banyak Penuh waspada Wiro keluar dari balik stupa Dia berhenti lima langkah di hadapan si nenek lalu berkata Orang tua, sebelumnya kita tidak pernah bertemu Bagaimana aku tahu bahwa kau memang nilorogo alidra? Dukun istana si nenek tertawa lepas Wiro memperhatikan Kepercayaan adalah modal keselamatan Jika kau tidak percaya bahwa aku adalah nilorogo alidra Mengapa kau masih berdiri di hadapanku? Pergi saja sana Ternyata aku kemari hanya membuang waktu percuma saja Wiro diam saja Kedua matanya memperhatikan nenek dari kepala sampai ke kaki Kalau kau tak pergi biar aku yang pergi nilorogo alidra seperti mengancam Nek, tunggu dulu, ujar Wiro cepat Kau betul Kepercayaan adalah modal keselamatan Tapi bisa juga sebaliknya Kepercayaan bisa jadi sumber malapetaka Eh, apa maksudmu anak muda? Kita datang ke sini mau bicara apa sebenarnya? Bicara mengenai maksudmu hendak menyingkap tabir pembunuhan oleh makhluk potongan kepala itu Atau membericarakan hal yang lain pendekar 212 Wiro Sableng tertawa lebar Dia maju dua langkah Seumur hidup aku belum pernah melihat nenek nenen memiliki deretan gigi rapi bagus dan berkilat sepertimu Kau nyilorogo alidra palsu habis berkata Begitu Wiro Sableng langsung menghantam, lepaskan Pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Namun sebelum serangan maut itu mencapai sasaran tiba-tiba lima bayangan hitam berkelebat memapasi Kelimanya secara serentak sama gerakan tangan memukul ke arah Wiro Satu persatu gelombang pukulan orang-orang ini mungkin tidak ada artinya Tapi bergabung lima kekuatannya menjadi sangat dasyat Murid sento gendeng berteriak keras lalu melompat ke atas sebuah stupa Lima penyerang memburu Salah satu di antaranya berteriak Kau telah membunuh beberapa orang teman-teman kami anggota Istana Langit Darah Apa mengira saat ini bisa lolos dari kematian karena berada di tempat yang lebih tinggi Wiro segera mengenali siapa lima penyerang Mereka lagi katanya dalam hati Lima orang itu mengenakan seragam jubah hitam yang ada angka-angkanya di punggung dan dada Mereka mengenakan topi berbentuk kerucut bergambar kelelawar merentangkan sayap Mahluk-mahluk seperti inilah yang dulu hendak membunuhnya Wiro masih sempat mengingat salah seorang penyerangnya dulu berangka lima belas Kini orang yang sama juga ada di tempat itu Berarti dialah yang membawa empat temannya untuk menghadang Mereka berangka delapan, sembilan, sebelas dan dua belas Lalu apa hubungan kelima orang ini dengan dukun Nilo Rogo Alidra Palsu Mereka menyebut Istana Langit Darah Istana apa itu di mana letaknya namun Wiro tak bisa berpikir panjang Saat itu lima manusia berjubah telah menyerbunya kembali Lima gelombang tenaga dalam jadi satu menghantam ke arahnya Berak Diaar Stupa di bawah Wiro sableng hancur berkeping-keping Kalau tidak cepat dia melompat paling tidak kedua kakinya akan ikut hancur Keluarkan keringat dingin Wiro melompat kebalik stupa lima langkah di sebelah kanan Dan segera seja mengeluarkan kapak maut nagwageni 212 Wiro raglum kalau orang berangka 15 pada jubahnya memiliki ilmu demikian tingginya Yang berangka delapan, sembilan, sebelas dan dua belas tentu memiliki kepandaian lebih tinggi Lima manusia berjubah segera mengurung Wiro Tapi mereka tidak memperdekat jarak karena rupanya diandiam mereka jerih melihat senjata yang memancarkan sinar aneh di tangan lawan Apalagi sebelumnya si angka 15 sudah memberitahu akan kehebatan senjata itu Pada saat itu Dukun Pals Unilorogo Alidra yang berdiri di belakang lima pengurung berjubah berkata Anak muda, jika kau mau serahkan senjatamu itu padaku Aku akan meminta lima kawanku ini memberi ampunan pada dirimu bangsat Jelas aku memang sudah kena jebak Mereka satu komplotan rupanya Komplotan manusia-manusia dari istana langit darah Keparat maki pendekar 212 dalam hati, marah dan jengkel pada kebodohannya sendiri Wiro lalu menyeringai dan menjawab ucapan si nenek Aku akan serahkan senjata ini padamu kalau kau mau membuka kedok dan memberitahu siapakah sebenarnya si nenek tertawa tinggi Lalu tangan kirinya bergerak ke wajahnya Sekali tangan itu bergerak maka tanggalah topeng tipis dan rambut palsu yang menutupi kepalanya Sambil tertawa panjang orang ini campakan topeng itu ke lantai candi Lalu tubuhnya diluruskan, tidak bungkuk lagi seperti tadi Wiro sendiri saat itu jadi tertegun tak percaya Si nenek dukun palsu itu ternyata adalah seorang perempuan muda berwajah luar biasa cantiknya Siapakah sebenarnya tanya Wiro Akulah nyiganda suri orang yang kau cari-cari ah Wiro hanya bisa keluarkan suara mendesah saking kagetnya Nyiganda suri ulurkan tangannya Sesuai ucapanmu, kau akan serahkan senjata itu jika aku membuka kedok dan mengatakan siapa diriku Nah tunggu apa lagi? Serahkan senjata itu pada ku Wiro gerak-gerakan kapak naga geni 212 di tangan kanannya Memang tadi aku berucap seperti itu Tapi setelah tahu kalau kau adalah nyiganda suri perempuan bejat pembunuh suami Mana mungkin aku memberikan senjata ini padamu Enaknya Aku yakin kau juga pembunuh yang lain-lainnya dasar lidah tak bertulang Manusia curang Kau memang layak dibunuh saat ini juga nyiganda suri jentikan jari-jari tangan kanannya Lima manusia berjubah bergerak maju Mereka tidak menghantam dengan pukulan tangan kosong Tapi serentak kelimanya membuka mulut dan wut, 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 wut Lima lidah mereka melesat keluar, panjang dan basah bergelimang darah Sebelumnya Wiro sudah pernah kena gebuk lidah-lidah aneh dan berbahaya ini Maka segera saja dia babatkan kapak maut naga geni 212 Sinar terang berkiblat Suara seperti ratusan tawon mengamuk menderu Lalu hawa panas membuat kelima penyerang tertegun sesaat Tiga melompat menjauhi tapi yang dua berhasil menyusup Dua lidah basah berdarah menyambar ke arah Wiro Satu menghantam ke arah leher Satunya lagi melesat ke arah pergelangan tangannya Rupanya sengaja hendak merampas kapak Wir merunduk cepat untuk hindari serangan lidah yang mengarah leher Begitu lehernya terhindar dari jeratan lidah dia segera membabatkan senjatanya ke arah lidah yang coba menggelung gagang kapak Namun di saat yang bersamaan tiga lidah lainnya ikut menyerbu Dua di antaranya ke arah mata pendekar 212 Yang ketiga menusuk laksana tombak ke bagian perutnya Celaka seru Wiro Walau sadar dia tidak mungkin mengelakan semua serangan itu Murid sento gendeng kibelakan kapak maut naga geni 212 Lalu tangan kirinya lepaskan pukulan sinar matahari Titik di saat yang sama dia membuat gerakan jurus silat orang gila Tubuhnya bergoyang keras, condong menghuyung aneh Berturut-turut dia keluarkan jurus ular gila membelit pohon menarik gendewa Dewa topan mengusur gunung lalu kilat menyambar puncak gunung Sungguh dasyat perlawanan mati hidup murid sento gendeng kali ini Seumur hidupnya belum pernah dia mengeluarkan semua ilmu kepandainya seperti itu Manusia berjubah dengan angka 12 mencelat terjengkang Pinggul dan paha kirinya tampak hangus Pakainya mengepulkan asap Pukulan sinar matahari menghantam telak badannya sebelah kiri Diberteriak keras, bergulingan di lantai candi lalu tergelimpang tak berkutik Mati Satu lawan roboh Namun pendekar 212 harus membayar mahal Tusukan lidah yang menghantam perutnya bisa dikelit tapi secara tak terduga lidah yang sekeras Se itu menghajar dadanya dengan telak Wiro merasakan dadanya seperti meledak Dari mulutnya keluar teriakan setinggi langit Bersamaan dengan teriakan itu ikut menyembur darah Dalam keadaan terhoyung nanar sambil menahan sakit yang bukan kepalang Wiro harus menghidarkan kepalanya pula dari semburan darah 2 orang lawan Ketika dia berusaha menyelamatkan diri dari serangan ini Lidah yang lain telah sempat menjerat pergelangan tangannya Lalu menyusul lidah darah keempat menempel di badan kapak naga geni 212 Beret Kapak maut naga geni 212 terlepas dari pegangan tangan kanan pendekar 212 Murid sento gendeng berteriak marah Dadanya mendenyut sakit Ditahannya sebisa mungkin Kaki kanannya meneru ke arah selangkangan manusia berjubah berangka 9 Yang barusan berhasil merampas senjata itu Orang ini meraung keras ketika anggota rahasianya hancur dimakan tendangan Wiro Namun sebelum reboh menemui ajalnya Dia masih sempat melemparkan kapak yang berhasil dirampasnya pada temannya Yaitu si jubah berangka 8 Anak buah istana langit darah yang paling tinggi ilmu kepandainya di antara mereka berlima Dapat teriak si jubah berangka 8 Lekas tinggalkan tempat ini berteriak yang berangka 15 Lalu berkelebat pergi Kita bertemu di istana langit darah Seru orang berjubah dengan angka 11 Lalu menyusul kawannya si angka 15 Pendekar 212 melompat bangkit Siap mengejar orang berjubah yang melarikan senjata mustikanya yaitu yang berangka 8 Namun tiba-tiba sekali seseorang menghadangnya 14 pendekar 212 jadi tertegun ketika melihat yang tegak di depannya adalah Nyiganda Suri Perempuan cantik pembunuh suami itu Sambil mengusap dadanya yang sakit Sementara darah masih meleleh dari mulutnya pemuda ini berkata Suaranya bergetar Kecantikanmu setinggi langit Sayang kejahatanmu sedalam lautan Nyiganda Suri tertawa tinggi Aku juga menyayangkan Kalau saja kau tadi mau menyerahkan senjata secara baik-baik kau tak berakal mengalami nasib seperti ini Hantaman lidah berdarah itu hanya sanggup kau tahan selama 3 hari Setelah itu kau akan menghadap penguasa akhirat Hik, hik, hik perempuan iblis teriak wiro Kedua tangannya kiri kanan segera diangkat untuk melepaskan pukulan sinar matahari Nyiganda Suri mengangkat tangannya Bagaimana kalau kita membuat perjanjian perempuan Jahanam? Siapa sudi membuat janji denganmu kau belum tahu apa perjanjian itu? Mengapa terlalu cepat menolak kata Seng Janda Jelita pula? Dengar, dalam waktu tidak berapa lama aku pasti akan menjadi permaisuri seribah ginda Aku akan memintakan jabatan tinggi untukmu di keraton Di samping itu secara diam-diam kita bisa menjalin hubungan sebagai kekasih Raja tua itu apa yang bisa dibuatnya untuk menyenangkan batinku perempuan bejak teriak wiro? Jadi itu rupanya rencana busukmu selama ini Ingin jadi permaisuri sampai tega membunuh suami sendiri dan menjatuhkan korban pada orang-orang lain Tidak berdosa Nyiganda Suri cuma tertawa Jadi kau menolak kau boleh membuat perjanjian dengan setan neraka Di sana tempatmu kelak Nyiganda Suri mendengus Dia goyangkan bahu dan pinggulnya Pakaian yang lekat di tubuhnya serta merta merosot ke bawah Di lain kejap perempuan muda yang cantik jelita dan memiliki keindahan tubuh Tiada duanya ini berdiri di depan pendekar 212 dalam keadaan tidak selembar Benang pun menutupi auratnya Murid Sinto gendeng merasakan dadanya mendenyut sakit dan nafasnya menjadi sesak Kedua matanya terbelalak Lalu segala sesuatunya terjadi sangat cepat Di leher Nyiganda Suri kelihatan luka melingkar mengucurkan darah bersamaan Dengan itu dari sudut-sudut mulutnya mencuat keluar sepasang taring panjang dan tajam Kepala Nyiganda Suri terlepas dari lehernya lalu mencelat ke udara mengeluarkan suara menggidikan Sementara itu bagian tubuh tanpa kepala yang telanjang tegak tak bergerak Darah pada permukaan lehernya tampak bergejolak seperti mendidih Sambil melayang di udara potona kepala itu umbar tawa menggidikan Lalu wajahnya yang tadi cantik berubah seputih kafan untuk meudian berubah pula menjadi wajah seram seorang nenek Anak muda, sudah sejak satu bulan ini aku berhasrat menyedot darah dari ubun-ubun kepalamu Kau tak bisa lolos lagi kali ini Tak bisa lari potongan kepala itu membuka mulutnya lebar-lebar Lalu mencuatlah lidah aneh itu Berbentuk corong dengan lobang di bagian runcingnya Berkekuatan sekeras besi Didahului suara tawa panjang potongan kepala iblis Nyiganda Suri melayang tinggi-tinggi ke udara Lalu menukik menyambar ke arah batok kepala pendekar 212 Wiro yang berada dalam keadaan terluka parah di sebelah dalam cepat jatuhkan diri Berguling ke balik stupa Potongan kepala agaknya tidak mau mundur Walaupun sasaran sudah terlindung di balik stupa batu Tetap saja dia meneruskan serangan Berak Stupa batu hancur berantakan dihantang lidah besi kepala iblis Nyiganda Suri Begitu hancur potongan kepala membumbung kembali ke atas Lalu dari jurusan lain menukik lagi ke bawah Ke arah kepala Wiro ketika Wiro mencoba menghindar untuk cari selamat Saat itulah dua bayangan berkelebat melompat tembok candi sama palo Bersamaan dengan itu terdengar suara berkerontangan Kakek itu untung dia datang ujar Wiro Dia menoleh ke kiri Memang benar Di situ dilihatnya kakek segala tahu tegak sambil melintangkan tongkat di depan dada Di sebelahnya ada seorang nenek bungkuk yang tangan kirinya memegang sebuah pendupaan yang selalu mengepulkan asap dan menebar harumnya bau setanggi Di bahu si nenek ada sebuah buntalan besar Ah, nenek antik ini pasti si dukun Nilo Rogo Alidra, menduga Wiro Sableng Bu Uut Kepala Iblis Nih Ganda Suri datang menyambar Wiro tersentak kaget kembali jatuhkan diri seraya lepaskan pukulan sinar matahari Bu Um Potongan kepala mencelat kena hantaman pukulan sakti itu namun sesaat kemudian melayang turun kembali tanpa cidara sedikit pun malah terdengar tawanya mengekeh Rambutnya berputar seperti baling-baling lalu mulai menukik lagi untuk menyerang kepala Wiro Anak tolol, apakah kau masih menyimpan liri tusuk satai yang kuberikan tempoh hari salah satu dari dua orang yang barusan datang bertanya Itu suara kakek segala tau Wiro merabal kebalik pakaiannya Benda yang ditanyakan memang masih disimpannya Buru-buru dikeluarkan Masih ada kek Ini lekas lemparkan padaku teriak kakek segala tau tidak sabaran dan sambil menggoyang-goyangkan kaleng rombengnya Wiro menurut saja dan lemparkan ikatan tujuh buah lidi ke arah si kakek Di atas sana potongan kepala iblis Nyganda Suri berteriak keras ketika melihat ikatan lidi itu Kalau tadi dia bermaksud hendak menyerang Wiro maka kini kepala itu berputar lalu melenceng dan menyambar ke arah kakek segala tau yang tengah memegang ikatan Namun kepala iblis Nyganda Suri terpaksa melesat ke atas ketika tiba-tiba nenek di samping kakek segala tau meniupkan pendupaannya ke arah kepala itu Asap dan butir-butir setanggi yang membara meneru ke arah sepasang metu kepala iblis Selagi potongan kepala melesat ke atas kakek segala tau melompat ke hadapan tubuh telanjang tanpa kepala Nyganda Suri Dengan kecepatan kilat tiga buah lidi ditusukannya ke kutungan leher Si kakek menusuk demikian rupa hingga tiga bagian lancip lidi mencuat di permukaan leher Di atas sana kepala iblis Nyganda Suri terdengar meraung keras Si kakek tusukan lagi empat lidi yang masih tersisa ke kutungan leher Raungan kepala iblis semakin menjadi-jadi Beberapa lamanya kepala ini melayang berputar-putar lalu turun mendekati lehernya Tapi segera naik lagi Begitu sampai beberapa kali Merasa kepalanya tak mungkin disambungkan lagi ke leher yang ditancap itu Juli diruncing itu Setelah keluarkan jeritan panjang mengerikan potongan kepala iblis Nyganda Suri Melesat terbang ke arah bulan sabit yang mulai redup dan akhirnya lenyap tak kelihatan lagi di batas titik pandang Hai, kalian mau ke mana tanah Wiro ketika melihat kakek segala tau dan si nenek sambil bergan dengan tangan hendak berkelebat tinggalkan tempat itu Kawanku ini sudah tidak sabar lagi jawab si kakek seraya kerontangkan keleng rombengnya Tak sabar mau apa? Hendak bercumbuan tanya Wiro seemknya Hus, mulutmu usilamat semprot nih lorogo Alindra Apa kau kira tua bangka seperti kami masih pantas bercumbuan? Eh, kau tahu apa yang ada dalam buntalan besar ini Wiro gelengkan kepalanya Bubuk bahan peledak dia tak sabaran mau meledakan istana langit darah Sumber segala malapetaka itu Wiro hanya bisa tertegak terheran-heran Kau tetap di sini Jaga tubuh tanpa kepala itu Aku khawatir kepalanya akan kembali coba menyatukan diri si nenek dukun gelengkan kepalanya Sampai kiamat kepala itu tak bakal kembali Dia tak mampu menyatukan diri dengan tubuhnya lagi karena adanya tujuh lidi yang menancap di pangka leher Kalau begitu buat apa aku menjaganya kata Wiro pula Sudah, ini obat untukmu Lekas telan supaya kau tidak mati akibat gebukan lidah darah itu si nenek lemparkan sebuah benda berbentuk bulat hitam Wiro cepat menyambuti dan langsung menelannya tanpa ragu Ketika dia berpaling kembali dua tua bangka itu sudah lenyap dari tempat tersebut Wiro pegangi dadanya yang sakit Tertatih-tatih dia melangkah mendekati sosok telanjang tubuh tanpa kepala nyiganda suri Tubuh begini bagus Mulus tak ada segores cacat pun Ah, betapa sayangnya Entah sadar entah tidak Wiro pergunakan tangan kanannya menusapi bagian dada tubuh polos itu Ketika jari-jarinya hendak meluncur ke bagian perut tiba-tiba satu ledakan keras menggoncangkan candi Dua buah stupa roboh Dinding candi di sebelah selatan rontok Wiro sendiri jatuh terlentang Bersamaan degenan itu sosok tanpa kepala nyiganda suri ikut jatuh menimpa dirinya Bagian dada yang membusung jatuh tepat di wajah pendekar 212 Enak ya menciumi buah dada mayat Wiro tersentak Tubuh tanpa kepala itu dilemparkannya ke samping lalu dia cepat berdiri Di hadapannya tegak kakek segalat tau sambil memegang kapak maut naguageni 212 Di samping si kakek berdiri nih lorogo alidra Saking gembiranya Wiro sampai berteriak dan memeluk si kakek Terima kasih kek kau telah menolong mendapatkan senjata mustika ini kembali Aku mendengar suara ledakan seperti gunung meletus Apalah yang terjadi si kakek tersenyum dan menjawab sambil tudingkan ibu jarinya padani lorogo alidra Tanyakan saja padanya, ah, aku cuma main-main dengan bubuk peledak Aku sudah mengira-ngira di maan letak kawasan istana langit darah Lalu aku pasang bubuk peledak di empat penjuru Sebelum diledakan kuah sapi dan ku jampai-jampai dulu Ku teberi dengan bunga tujuh rupa ku bacakan satu ayat suci dan aku mohon kepada Gusti Auloh Karena bagaimanapun hebat dan pandainya manusia kalau tidak ada ridho yang kuasa segala rencana dan perbuatannya bisa saja menemui kegagalan Gusti Auloh rupanya mendengar doaku Aku meledakan di dua sudut Kakek ini dua sudut lainnya Bu um, istana langit darah yang gaib itu benar-benar hancur berantakan Puluhan anak buahnya bertebaran jadi bangkai Termasuk seorang gadis yang dijadikan gendak Dipanggil dengan sebutan Maharaja Langit Darah dan memakai topeng wajah seorang nenek Cuma sayang, Maharaja Langit Darah berhasil melarikan diri Kurang ajar betul, setelah menyumpah be itu si nenek keluarkan sebuah jubah hitam dari buntalannya Pakaian itu ditebarnya di tanah seraria bertanya kau kenal jubah ini Wiro terbelalak besar ketika melihat pakaian itu Sehelai jubah hitam bergambar gunung merapi berwarna biru dengan latar belakang matahari berwarna merah Pangeran matahari, desis Wiro Jadi manusia jahanam itu rupanya di belakang semua kejadian ini berat Wiro robek jubah hitam itu saking marahnya Kami berdua harus pergi, katani Lorogo Alidra Lalu enaknya saja pendupaan dari tanah itu diletakannya di atas kepalanya Dia berpaling pada kakek segala tahu dan tanpa malu-malu memegang tangan si kakek lalu menariknya pergi Wiro campakan jubah hitam ke tanah Rahangnya menggembung Tiba-tiba ada sebuah benda melayang dari langit Di atas tubuh tanpa kepala nyiganda suri benda ini melayang Ternyata potongan kepala perempuan iblis itu Potongan kepala celaka ini kembali lagi Kata Wiro tercekat sambil bersiap-siap dengan kapak maut Nagwagani 212 Dalam gelapnya malam potongan kepala masih berputar-putar Tampaknya hendak berusaha menyatukan diri dengan leharnya Namun tidak mungkin karena terhalang oleh tujuh buah lidi yang seolah menjadi tujuh benda sakti penangkal, keramat Lalu entah dari mana datangnya mendada ada nyangan suara di telinga Wiro Pendekar 212 Kalau kau mau mencabut tujuh buah lidi itu hingga kepala ku bisa menyatu dengan badan kembali Seumur hidup aku bersedia menjadi hamba sahayamu Eh, siapa yang bicara tanya Wiro sambil memandang berkeliling Aku, Roh Nygandasuri, terdengar nyangan menjawab Kalau kau bisa hidup lagi memang enak melihat tubuhmu yang telanjang Kata Wiro sambil tersenyum Hanya sayang makhluk iblis sepertimu mana bisa dipercaya Suamimu yang pangeran saja kau bunuh Apalagi diriku seorang pemuda luntang lantung pakaruan Juntrungan Wiro masukkan senjata mustikanya kebalik pakaian lalu tinggalkan tempat itu Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara perempuan meratap aneh Wiro percepat langkahnya Potongan kepala iblis Nygandasuri berputar tiga kali lagi di atas sosok tubuhnya lalu melesat lenyap di kegelapan malam Tamat